Geger dunia persilatan jilid 3. Demikianlah tendangan Ki Senging tadi menjadi urung diteruskan, terpaksa ia menghindari saja, dengan cepat ia miringkan tubuh terus berputar ke belakang sehingga sebelah kaki yang mestinya sudah melayang ke depan itu ditarik kembali mentah-mentah. Gerakan Ki Senging itu sudah tentu sangat memakan tenaga. Kesempatan bagus ini tidak dilewatkan oleh Lok Lotoa, senjata Lokak Jat Kontan menjojoh ke depan. Segera Ki Senging hendak menangkis, namun terlambat sedikit, lengannya tertusuk dan darah bercucuran. Hahaha Lok Lotoa terbahak-bahak. Jian Giu Koan Im, meski kau terkenal sangat kejam, tapi aku Lok Lotoa selamanya mengingat persahabatan, sekarang aku mengampuni jiwamu, bolehlah kau pergi saja dan merawat lukamu itu. Padahal dia sendiri khawatir akan kedatangan suami Ki Senging, mumpung sekarang lawannya sudah terluka, setelah membual sedikit, segera ia tarik likonghi terus di bawahnya lari. Ki Senging memaki-maki dengan gusar, tapi tak bisa berbuat apa-apa, cepat ia mengobati lukanya dan duduk untuk mengasuh. Untung lukanya tidak parah, tapi lengannya sudah terasa kaku dan susah bergerak lagi. Pengah uring-uringan sendiri, tiba-tiba Senging mendengar suara kuda meringkik, menyusul ada suara orang turun dari lereng gunung sana. Saking gemasnya terus saja Ki Senging memaki, laki bangsat, baru sekarang kau datang. Aku sudah kecundang, kau tahu tidak? Hayo, lekas kau mengejar, bekuk jahannam tokak klok itu demikianlah ia sangka pendatang itu pasti suaminya. Tak terduga suara seorang anak darah lantas menjawabnya dengan mendengus, Huh, siapa urus apa menjangan tanduk satu atau kambing kaki tiga? Aku hanya ingin tanya, dimanakah putra Libun Seng itu? Kiranya pendatang itu bukanlah suaminya, tapi adalah Kang Hyowu. Karena Kang Hyowu menunggang kuda Jik Liongki, maka jalannya menjadi sangat cepat. Ketika sampai di jalan pegunungan itu, di malam yang gelap dan sunyi itu sayup-sayup didengarnya di bawah lembah seperti ada suara beradunya senjata, maka ia lantas menyelidiki ke arah situ. Di tengah malam yang gelap, hanya bintang-bintang berkelip-kelip di cakrawala, untunglah sejak-sejak kecil Hyowu sudah terlatih sehingga ketajaman matanya boleh diandalkan biarpun di waktu malam. Remang-remang ia telah dapat melihat pihak lawan adalah seorang wanita, perawakan dan mukanya juga mendekati apa yang diceritakan Chi Wan, maka segera ia membentak. Dari suaranya Ki Seng In dapat menduga Hyowu baru berusia belasan tahun saja, tak terduga olehnya bahwa orang keluarga Kang yang mengejarnya itu adalah seorang anak ingusan saja. Ia tidak tahu bahwa anak darah itu adalah putri Kang Hyetian. Memangnya Ki Seng In lagi mendongkol karena habis mengalami kekalahan dari Lok Lotoa, segera ia mendengus dan menjawab, Hektometer, siapa kau? Hanya seorang budak ingusan seperti kau juga berani ikut campur urusan orang lain? Hyowu pertama kali keluar rumah dan ingin sekali mencari kesempatan buat menguji kepandayanya, ia pikir kalau nama ayahnya disebut tentu pihak lawan akan takut untuk bergebrak dengan dirinya, maka ia lantas menirukan lagak orang Kang Ho dan berkata, buat apa kau urus siapa diriku? Manusia sudah seharusnya ikut campur urusan manusia. Kau bang satu wanita berdusuk ini telah menculik anak orang. Sekarang aku sengaja menuntut keadilan. Nah, kemana perginya anak yang kau culik itu? Lekas katakan terus terang jika kau tidak ingin kulabrak. Ki Seng In menjadi murka, tanpa pikir lagi cambuknya lantas menyabet secepat kilat ke arah Hyowu. Keruan anak darah itu kaget. Dengan kepandayanya mestinya Hyowu tidak sukar menghindarkan serangan itu. Tapi karena dia kurang pengalaman, pula tidak menduga-duga, maka ia menjadi kelabakan, cepat ia pun hendak berkelit, namun sudah sedikit terlambat, badannya telah tersabet cambuk sehingga baju bagian punggung robek. Untung dia memakai baju kutang wasiat dari ibunya sehingga tidak sampai terluka. Nah, budak busuk, sudah tahu rasa belum? Lekas enyah dan perat kisengin pula. Kurang ajar. Kau berani menyerang aku mentak Hyowu dengan gusar. Memangnya kau mau apa? Ini, rasakan lagi jengek seng in sambil mencambuk lagi. Tapi sekali ini Hyowu sudah siap siaga, sekonyong-konyong sinar tajam berkelebat, pedang pusakanya, chai in pokiam sudah terlolos keluar. Seret, kontan ujung cambuk musuh terpapas sebagian. Pedang bagus. Serahkan padaku saja seru kisengin. Berbareng cambuknya berputar terus menyambar pula ke pergelangan tangan Keng Hyowu. Berbareng ujung cambuk mencengkit untuk menotok uratna di sasarannya itu. Permainan cambuk kisengin memang sangat liai, menotok Hyatu dengan ujung cambuk lebih-lebih adalah kepandayan tunggal keluarganya, dengan jurus serangan lengcoa jiawan, ular hidup melilit tangan, yang lihai ini ia yakin pedang anak darah itu pasti dapat dirampasnya. Tak tersangka mendadak Keng Hyowu telah menggunakan langkah yang aneh untuk menggeser ke samping sehingga cambuk kisengin. Ini hanya terpaut beberapa senti saja dari sasarannya. Bahkan di mana sinar pedang berkelebat pula, tahu-tahu ujung cambuk kisengin kembali terpapas sepotong kecil lagi. Kiranya ilmu silat Hyowu yang sebenarnya adalah lebih bagus daripada kisengin, soalnya dia belum berpengalaman di medan pertempuran, walaupun sebelumnya ia pun sering bertanding untuk menghalau. Tamu-tamu yang berkunjung kepada ayahnya, tapi pertandingan demikian itu ada batasnya, pula para tamu juga sungkan-sungkan mengingat dia adalah putri Kang Hyetian. Maka pertarungan dengan musuh yang sesungguhnya sekarang ini adalah untuk pertama kalinya. Sebab itulah permulaan tadi dia telah kena dicambuk musuh, tapi lama-kelamaan ia pun dapat mengikuti keadaan dan bertempur dengan tenang. Sebaliknya kisengin sudah berpengalaman, keji dan licin pula. Begitu melihat gelagat jelek, segera tubuhnya berputar, tar, cambuk berbunyi, tapi tidak lantas disabetkan. Dalam keadaan gelap, Hyau Hu mendengar suara cambuk itu datang dari sebelah kiri, tanpa pikir lagi pedang pusaka lantas ditabaskan ke kiri. Tak terduga bahwa disinilah letak kelihayan permainan cambuk kisengin. Dia sengaja membunyikan cambuk di sebelah kiri, begitu pedang Kang Hyau Hu terpancing dan digunakan menangkis, mendadak cambuknya menyendal ke atas terus menyabet ke bahu kanan anak darah itu. Karena pedang Hyau Hu sudah telanjur ditabaskan ke sebelah kiri, sesaat susah untuk ditarik kembali, pelak, tanpa ampun lagi bahunya tercambuk sekali pula. Biasanya Hyau Hu sangat dimanjakan, sekarang berulang-ulang kena dihajar orang, keruan ia naik pitam, bentaknya dengan murka, kurang ajar. Kau berani mencambuk aku? Akanku bunuh kau. Berkat baju kutang wasiat yang dia pakai di bagian dalam, biarpun dicambuk beberapa kali lagi juga takkan terluka. Maka tanpa menghiraukan resiko apa-apa lagi, terus saja ia menubruk maju. Selama malang melintang di dunia Kang Ho belum pernah kisenging melihat lawan yang nekat sedemikian rupa, apalagi Kang Hyau Hu menggunakan pedang pusaka, kalau sampai terkena senjatanya tentu bisa runyam. Maka Kisenin sendiri menjadi gugup juga menghadapi serudukan Hyau Hu itu. Segera ia bermaksud angkat langkah seribu saja. Akan tetapi ginkang Kang Hyau Hu lebih tinggi pula dari dia, karena dia ingin melarikan diri, hal ini membuatnya lebih celaka lagi. Walaupun cambuknya menyabet untuk menghalang-halangi kalau-kalau Hyau Hu menubruk maju pula, tapi tahu-tahu sinar pedang anak darah itu sudah menyambar ke mukanya. Sungguh kaget Kisenin tidak kepalang, untuk menghindar terang tidak keburu lagi. Terpaksa ia berbuat sebisanya dengan sedikit menganggukan kepalanya. Pada saat jiwa Kisenin terancam itulah, tiba-tiba terpikir oleh Hyau Hu, meski Jahanam wanita ini pantas dihukum, tapi asal-usulnya belum terang bagiku, bila aku membunuhnya begini saja mungkin ayah akan marah padaku. Waktu itu, bila ujung pedangnya terus menurun ke bawah tentu jiwa Kisenin akan amblas. Tapi karena pikiran demikian itulah, sekonyong-konyong ujung pedang Hyau Hu berputar terus menabas ke samping sehingga sebagian rambut Kisenin terpapas, kepalanya menjadi botak. Hahaha Hyau Hu bergelap tertawa. Kau bangsa wanita ini terlalu banyak melakukan kejahatan, maka sekarang aku telah mencukurkan rambutmu, bolehlah kau menjadi nikoh, paderi wanita, saja untuk bertobat. Dasar masih anak-anak, sesudah memapas rambut lawan Hyau Hu lantas menertawainya. Ia lupa betapa kejam pihak lawannya itu. Maka belum lenyap ucapannya, dengan murka cambuk Kisenin sudah lantas menyebet, betis Hyau Hu tepat dimakan. Betis adalah tempat yang tak terlindung oleh baju kutang pusaka, keruan Hyau Hu menjerit dan berjingkrak kesakitan. Hektometer, ingin kulihat apa kau masih berani mengarang. Biar ku hajar kau sampai merengit minta ampun jengek Kisenin, menyusul cambuknya berputar-putar dan menyambar ke arah kaki Hyau Hu pula. Rupanya Kisenin sekarang telah menduga, pada tubuh Kang Hyau Hu tentu memakai sesuatu benda pelindung sehingga beberapa kali cambuknya tidak dapat membuat anak darah itu terluka apa-apa, maka sekarang ia lantas ganti siasat, yang selalu diincar adalah bagian kaki saja. Sudah tentu Hyau Hu juga berkau-kauk gusar, kurang ajar. Aku sengaja mengampuni kau, sebaliknya kau malah tidak tahu diri. Sekali ini aku harus membunuh kau. Segera ia mainkan si Mikiam Hoat dari Tian San Pei yang lihai. Meski usia Hyau Hu masih muda, tapi sejak kecil yang dilatihnya adalah wekang yang bagus, tenaga. Pukulannya kuat, sekalipun kaum jantan di kalangan persilatan juga jarang yang dapat menandingi dia. Kekuatan Ki Senin sesungguhnya juga tidak lemah, tapi sebelah tangannya tadi sudah dilukai lo Lotoa. Tinggal tangan kiri yang hanya menggunakan cambuk saja, jadi kepandainya yang diandalkan, yaitu permainan kombinasi cambuk dan pedang tak dapat digunakan lagi. Sekarang di bawah serangan Hyau Hu yang gencar, ia menjadi terdesak dan cuma sanggup menangkis saja. Karena kaki Kang Hyau Hu sudah tercambuk sehingga terluka ringan juga, dengan sendirinya gerak-geriknya menjadi kurang gesit pula. Namun begitu tidaklah mudah bagi Ki Seng In untuk melarikan diri di bawah kurungan sinar pedangnya. Makin lama makin payah keadaan Ki Seng In, diam-diam ia mengeluh, sungguh syualan. Belum dapat membalas sakit hati tusukan lo Lotoa tadi, sekarang aku terjungkal pula di tangan seorang bocah ingusan. Aneh juga, siapakah darah ingusan ini, mengapa begini lihai? Sampai di sini Ki Seng In sudah mulai meragukan diri Kang Hyau Hu dan menduga besar kemungkinan adalah putri Kang Hyetian. Tapi selamanya dia bewata angkuh dan tinggi hati, sekarang rambutnya telah digunduli seorang anak darah, tentu saja dia tidak kerelah mengaku kalah. Begitulah tengah Ki Seng In merasa gelisah dan serba susah, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang laki-laki, bagaimana, apa terjadi sesuatu kesukaran? Bagus, biarlah aku saja yang berkenalan dengan sahabat lihai ini. Ki Seng In sudah mandi keringat dan napas tersengal-sengal, ia sudah tak lancar bicara lagi, terpaksa ia berseru menjawab dengan terputus-putus, lelaki bang, bangsat, leh, lekas kemari. Maka taulah Hyau Hu bahwa pihak lawan telah kedatangan bala bantuan, tapi ia pun tidak gentar, dengan suara melengking dia mengejek, hah, kau adalah suami perempuan ini, ya? Hektometer, binimu adalah bangsat wanita, rasanya kau pun setali tiga uang. Baiklah, lekas datang kemari jika kau pun ingin merasakan betapa lihainya pedangku. Didamperat oleh Kang Hyau Hu, bukannya marah, sebaliknya pendatang itu malah tertawa, hahaha. Adik In, sekarang ada orang memaki kau sebagai bangsat wanita juga. Sekali ini kau barulah tau rasa. Maka lain hari janganlah kau merasa menyesal karena bersuamikan seorang bandit. Kiranya Ki Senging itu berasal dari keluarga Persilatan, sesudah dia menikah dengan Uti Keng, seorang tokoh kalangan Lokling, kaum bandit, dengan sendirinya ia tidak sudi membantu suami, sebaliknya membujuk Seng suami agar cuci tangan dan kembali ke jalan yang baik. Rupanya ini pula yang merupakan salah satu selisih paham di antara suami istri ini. Dalam pada itu Uti Keng sudah mendekat. Ia menjadi terheran-heran melihat lawan Seng istri hanya seorang anak darah yang masih hijau. Semula ia menyangka adalah tokoh Persilatan, makanya dia berseru ingin belajar kenal. Ki Senging merasa lega juga dengan kedatangan Seng suami. Tapi baru saja ia hendak menegur, seret. Mendadak pedang Hiau Ho telah menabas kutung sebagian cambuknya lagi sehingga cambuk itu kini tinggal setengahnya saja. Sebaliknya Kang Hiau Ho tidak mau ayal-ayalan lagi karena pihak lawan kedatangan bala bantuan. Di tengah berkelebatnya sinar pedangnya mendadak ia membarengi pula dengan pukulan. Saat itu Ki Senging belum lagi lenyap rasa kagetnya, ketika mendadak merasa angin pukulan lawan Tau-Tau sudah menyambar tiba, tanpa pikir lagi ia memelompat mundur sekuatnya. Memangnya ia sudah payah, sekarang luka lengannya pecah lagi dan mengeluarkan darah, sakitnya tidak kepalang, tak tertahan lagi ia jatuh tersungkur. Namun hampir pada saat yang sama Uti Keng juga sudah melancarkan pukulan untuk menangkis serangan Hiau Ho. Berat, kedua tenaga pukulan kebentur. Diam-diam Uti Keng tergetar dan merasakan betapa hebat tenaga anak darah itu. Pantas adikin mengalami kekalahan, demikian pikirnya. Sementara itu Uti Keng telah dapat melihat keadaan Seng istri yang serbaru nyam itu, kepalanya kelihatan botak, sebagian rambutnya terpapas, bajunya belepotan darah pula, agaknya tidak keringan lukanya. Keruan Uti Keng kaget dan gusar pula, disangkanya Keng Hiau Ho yang lukai Seng istri. Dengan murka terus saja ia menghantam dengan kuat sambil membentak, anak kecil sudah sedemikian kejinya, jangan kau harap akan pengampunanku. Berat, kembali kedua tangan beradu. Betapapun Keng Hiau Ho masih terlalu muda dan kalah ulet. Seketika ia merasa dadanya sesak dan mundur dua tiga tindak barulah menenangkan diri pula. Ini, rasakan lagi bentak pula Uti Keng, menyusul ia menubruk maju dan menghantam lagi. Hiau Ho menjadi khawatir, lelaki sedemikian bengisnya, Kalau aku tidak membunuhnya boleh jadi aku yang akan dibunuh olehnya cepat ia berputar ke samping dengan langkah Tian Lopo Hoat, menyusul pedangnya lantas menyerang tiga kali beruntun. Yang digunakan Hiau Ho adalah Tui Hang Kiam Hoat, yang terkenal dari Tian Sanpei. Ilmu pedang itu mengutamakan kecepatan dan ketangkasan, seketika sinar pedang lantas bertebaran bagai berpuluh-puluh pedang yang menusuk sekaligus ke arah lawan. Biar betapapun tabahnya Uti Keng, mau tak mau ia menjadi gugup menghadapi serangan luar biasa itu. Cepat ia menggeser mundur, beruntun ia pun melontarkan pukulan-pukulan dasyat sehingga pedang Kang Hiau Ho terguncang melenceng. Dengan mundurnya Uti Keng, maka sempatlah Hiau Ho melonggarkan napasnya yang sesak tadi. Ia sadar kekuatan lelaki itu lebih hunggul sedikit daripada dirinya, namun dengan mengandalkan pedang pusakanya ia masih terus menyerang dengan gagah berani. Ada dua macam barang yang paling disukai orang persilatan, yaitu kuda bagus dan pedang mestika. Jik Liyong Ki milik Hiau Ho sudah dilihat Uti Keng ketika di atas hereng tadi. Sekarang dilihatnya pula pedang anak darah itu ternyata jauh lebih bernilai daripada kuda bagus, maka timbul seketika dalam pikiran Uti Keng untuk merebut kuda dan merampas pedang, malahan sekaligus anak darah ini dapat dibunuh untuk membalas sakit hati seng istri. Begitulah, karena kedua pihak sama-sama timbul pikiran membunuh, maka pertarungan bertambah sengit. Pada suatu ketika dengan nekat Hiau Ho mendadak menusuk sambil membentak, ini, kau pun rasakan pedangku dengan cepat pedangnya menusuk ke dada lawan. Saat itu Ki Seng In sudah dapat menenangkan diri dan sedang membalut lukanya, ia sampai menjerit kaget demi nampak seng suami terancam bahaya. Tak terduga justru Uti Keng mengharapkan serangan Hiau Ho itu. Ketika ujung pedang anak darah itu sudah menyambar tiba, secepat kilat ia menggeser ke samping, berbareng terdengarlah suara plok sekali, tahu-tahu Uti Keng sudah bersenjatakan sesuatu. Kiranya dia telah melepaskan sabuknya dan digunakan sebagai cambuk untuk menangkis, bahkan batang pedang Hiau Ho lantas terlilit oleh sabuk yang lemas itu. Serahkan pedangmu bentak Uti Keng, berbareng ia terus menarik. Hiau Ho juga kaget, tapi ia pun balas membentak. Jangan harap berbareng sebelah tangannya terus memotong ke tengah sabuk lawan. Tebasan tangan Hiau Ho ini tidak kalah daripada pisau yang tajam, kalau kena tentu sabuk lawan akan terputus, tapi tenaga dalam Uti Keng terlebih kuat daripada anak darah itu, dengan imbangan tenaga kedua pihak, sabuk. Uti Keng tidak sampai tertabas putus, tapi pedang Keng Hiau Ho juga dapat ditarik kembali. Diam-diam Uti Keng mengakui kegesitan anak darah itu. Tapi segera ia tertawa dan berseru, apa yang sudah kuincar masakah dapat kau lakan? Lihatlah dalam 30 jurus pasti akan ku rebut pedangmu. Adik In, sebentar pedang anak darah ini akan ku berikan padamu sebagai hadiah. Ia telah mengambil keputusan akan menghabiskan dulu tenaga Hiau Ho, maka ia menaksir dalam 30 jurus pasti akan tercapai tujuannya, yaitu merebut pedang anak darah itu. Segera Uti Keng mempergencar tenaga pukulannya, sabuk di sebelah tangannya juga diputar sebagai cambuk seperti seng istri. Walaupun Hiau Ho berpedang pusaka, tapi tenaga dan pengalamannya jauh di bawah lawannya. Maka dalam waktu tidak terlalu lama daya serangan pedangnya menjadi tak bisa berkutik di bawah tekanan sabuk Uti Keng. Bahkan hendak menabas sabuk itu pun tidak gampang. Begitulah, mendadak Uti Keng mementak dengan suara mengguntur sambil melontarkan pukulan kilat. Dasar Hiau Ho baru pertama kali ini keluar rumah, sudah tentu ia belum pernah menghadapi serangan Li Hai dengan suara gertakan demikian, ia menjadi gugup. Menurut taksiran Uti Keng, anak darah itu paling banyak akan dapat menangkis 30 juru serangannya, dan ternyata benar, belum lagi 36 juru silmu pukulan Tian Ching Chi yang Hoaf miliknya dimainkan. Habis, Hiau Ho sudah kewalahan karena getaran tenaga pukulan disertai gertakan tadi, kontan Hiau Ho menumpahkan darah segar. Serahkan pedangmu atau tidak bentak Uti Keng pula. Namun Hiau Ho bukanlah anak pengecut, wataknya juga keras, biarpun tubuhnya sudah sempoyongan tetap ia pantang menyerah. Ketika tubuhnya sudah hampir jatuh, ia masih sempat menahaskan pedangnya ke depan. Saat itu Uti Keng lagi menubruk maju, karena tak menduga, hampir saja kedua kakinya tertabas. Untung dia masih keburu memelompat ke atas, tapi tidak urung sebelah tungka kakinya juga terserempet sehingga luka lecat. Coba telat sedetik saja tentu kakinya sudah buntung. Uti Keng menjadi gusar, sabuknya terus menyabet sehingga pergelangan tangan Keng Hiau Ho tercambuk dan berdarah, saking sakitnya pedang lantas terlepas dari cekalan dan tubuhnya juga tersungkur. Sambil menjemput pedang anak darah itu, Uti Keng berkata dengan mendengus, Hektometer, keji betul budak ini. Biarlahkah sendiri merasakan betapa enaknya pedangmu ini segera ia acungkan ujung pedang ketenggorokan Keng Hiau Ho, mirip kucing mempermainkan tikus yang ditangkapnya, ia bermaksud menggoda anak darah itu sebelum membunuhnya. Nanti dulu, Tua Kho tiba-tiba kiseng in meneriak kiseng suami. Uti Keng tertegun, lalu menjawab dengan tertawa, Adik In, kenapa kau menjadi menaruh kasihan padanya? Aku justru hendak membunuhnya untuk membalaskan sakit hatimu. Sementara itu Seng In sudah selesai membalut lukanya sendiri, dengan napas masih terengah-engah ia memburu maju, katanya, Budak Cilik ini mungkin bukanlah sebarang orang, hendaklah Tua Kho jangan membunuhnya dulu, lalu ia membangunkan Hiau Ho dan bertanya padanya, siapa namamu dan siapa orang tuamu? Luka suka takkan. Luka Hiau Ho cukup berat, dalam keadaan setengah tak sadar ia berpikir, toh aku sudah tertawan dan takkan hidup lagi. Betapapun aku takkan mengatakan nama ayah agar nama beliau tidak tercemar karena itu hanya gam saja. A.I., pukulan Tua Kho tadi tidaklah enteng. Lihatlah apakah dia tidak perlu diberi obat lebih dulu demikian kata Seng In. Rupanya Uti Keng lantas teringat sesuatu, segera ia pun berkata, apakah, apakah kau khawatir dia adalah? Ya, besar kemungkinan adalah Putri Kang Hei Tian, ujar Seng In. Hahaha, apakah kau takut aku tidak berani menghadapi lawan sebesar itu tanya Seng Suami dengan tertawa. Namun tidak urung dalam hati menjadi jari juga demi mendengar anak darah itu besar kemungkinan adalah Putri Kang Hei Tian. Soalnya bukan takut atau tidak, toh aku, kata Seng In dengan suara halus. Tapi musuhmu sudah cukup banyak, buat apa mesti menambah seorang musuh pula? Uti Keng sebenarnya adalah seorang bandit yang tidak kenal apa artinya ampun. Tapi sekarang demi mendengar ucapan Seng Istri yang lemah lembut itu, hatinya menjadi syur, seketika ia berubah seperti seekor kucing yang jinak, ujung pedang lantas diturunkan, lalu katanya dengan suara perlahan, adik In, kiranya di dalam hatimu juga selalu memperhatikan keselamatanku. Kalau tidak memperhatikan kau, habis memperhatikan siapa sahut Kiseng In dengan sorot metah yang sayu menawan, suaranya seakan-akan mengomel dan setengah realmen. Oh, kiranya kau hanya memikirkan anak itu, karena, karena dia adalah Putra Libun Sing, kata Uti Keng dengan tersenyum getir. Libun Sing sudah mati, apa yang sudah lalu biarlah hapus seluruhnya, apalagi ia pun tiada permusuhan apa-apa dengan kau. Apakah kau, kau, sampai di sini ia menjadi tidak enak untuk meneruskan. Tapi Seng suami lantas mengatakannya, bukannya aku cemburu kepada orang yang sudah mati, aku hanya khawatir kalau, kalau bayangan Libun Sing masih tetap tumbuh di lubuk hatimu. Air muka Kiseng In berubah mendadak, alisnya menjengkit, katanya dengan tidak senang, toh aku, jika kau tidak dapat mempercayai dan memaafkan aku, sampai seorang anak kecil juga tidak dapat kau terima, maka biarlah aku tak menginginkannya lagi, toh anak itu juga sudah dirampas orang, bicara sampai di sini mendadak ia memuntahkan darah segar. Cepat Uti Keng merangkul bahu Seng istri, katanya, adik In, janganlah marah, dengarkan dulu penjelasanku. Sesudah peristiwa kematian Libun Sing, waktu kau meninggalkan aku, segera aku mengetahui kau hendak pergi menolong putranya itu. Terus terang saja, pada masa hidup Libun Sing aku memang selalu cemburu padanya. Tapi sesudah ia meninggal, diam-diam aku pun telah berpikir bahwa betapapun dia adalah seorang pahlawan yang ku kagumi, sekarang putranya tinggal sebatang kera, masakah aku meski bersikap bermusuhan dengan seorang anak kecil yang harus dikasihani? Padahal kalau kau bicara terang-terang padaku, juga aku akan membantu kau menolong anak itu. Sesudah kau meninggalkan rumah, diam-diam aku lantas menguntit dari belakang, tapi aku pun tidak ingin diketahui olahmu, yang ku khawatirkan ialah terjadi apa-apa atas dirimu. Sengin menjadi terharu, dari marah berubah menjadi girang. Ya, aku pun sudah tahu jejakmu, kalau tidak, masakah tadi aku berseru memanggil kau katanya dengan tertawa. Utikeng menggunakan lengan bajunya untuk mengusap darah yang menetes di sudut mulut seng istri, lalu katanya pula, sebabnya aku tidak menampakkan diri ialah inginkah sendiri yang menyelamatkan bocah itu agar tercapailah maksud tujuanmu. Aku sudah mengambil keputusan, asal di kemudian hari kau bicara terus terang padaku, tentu aku akan menganggap bocah itu sebagai anak kandungku. Jika toh kau tidak percaya padaku dan diam-diam mengatur hidup anak itu, maka aku pun akan pura-pura tidak tahu. Kisenging menjadi terharu dan merasa malu pula, pikirnya, sungguh tidak nyana bahwa sesungguhnya. Toh aku sedemikian baik padaku. Padahal aku pun tidak menyayangi bocah itu sebagaimana diduganya. Aku benci kepada ibunya, maka di antara kasih sayangku padanya juga ada rasa dendam dan benci. Ya, dadaku sesungguhnya tidak selapang toh aku. Karena rasa pedih hatinya, tanpa terasa sengin menghela nafas. Uti Keng menyangka Seng Istri merasa berduka karena kehilangan anak yang hendak dicarinya itu, cepat ia bertanya, siapakah yang telah merebut anak itu? Aku pasti akan merampasnya kembali bagaimu. Lok Lotoa yang melakukannya, luka di lenganku ini pun adalah perbuatannya, sahut sengin. Lok Lotoa Uti Keng menegas dengan heran. Aneh, ia pun ikut campur urusan ini? Bahkan berani melukai kau. Semula aku mengira adalah perbuatan budak liar inilah. Bicara sampai di sini barulah mereka ingat bahwa masih ada seorang Keng Hiau Hau yang menggeletak di situ, dengan menjinjing pedangnya Uti Keng lantas berkata, biar ku bereskan budak busuk ini, baru nanti kita mencari Lok Lotoa untuk membuat perhitungan. Seng In terkejut, cepat ia menarik Seng Suami, Hi, kau tetap akan membunuh dia? Auluh ia berseru kesakitan karena luka di lengannya terguncang. Lukamu tidaklah ringan, marilah kita lekas meninggalkan tempat ini saja, ujar Uti Keng. Tentang budak busuk ini apakah kita harus membawanya pula? Jika kita bereskan dia barulah perjalanan kita tidak terganggu. Boleh kau bubuhkan obat pada lukanya, toh takkan makan waktu terlalu lama, kata Seng In. Adik In, kau toh bukan bocah hijau yang baru muncul di Kang Ou, mengapa kau tidak paham, ujar Seng Suami. Tidak paham apa? Anak darah ini kan putri Kang Hei Tian sahut Seng In. Justru karena putri Kang Hei Tian, maka dia harus dibunuh saja, kata Uti Keng dengan tertawa. Apakah kau melupakan peribahasa yang mengatakan bahwa menangkap harimau adalah lebih mudah daripada melepaskan harimau? Kita telah melukai putri Kang Hei Tian dengan parah, jika dia dibiarkan pulang, bukankah kita sendiri yang bakal celaka? Kang Hei Tian adalah jago terkemuka di dunia persilatan, apakah dia mandah begitu saja membiarkan anaknya dia niaya orang? Nah, makanya anak darah ini harus dibunuh, bahkan aku hendak melenyapkan mayatnya untuk menghilangkan bukti, dengan demikian takkan lagi ada orang yang mengetahui perbuatan kita ini. Tapi aku pernah merebut anak Li Bun Sing dari tangan Xiao Chi Wan, dia mengenali aku, kelak mereka juga akan mencurigai kita, ujar Seng In. Hanya dicurigai saja toh tiada bukti yang nyata, hal ini akan lebih baik daripada membiarkan budak ini hidup untuk menjadi saksi yang kuat, kata Uti Kang. Apa yang dikatakan Seng Suami juga ada benarnya juga, Seng In menjadi bingung, sambil menarik lengan Seng Suami, ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Yang terang ia merasa tidak tega membunuh anak darah yang tak berdosa itu. Namun Uti Kang sudah tidak sabar lagi, katanya, Sudahlah adik In, daripada buang tempo percuma, marilah kita lekas berangkat saja. Habis berkata pedangnya terus menikam ke arah Keng Hiyow. Dalam khawatirnya tiba-tiba terdengar oleh Seng In suara tering sekali, entah dari mana datangnya, tahu-tahu ujung pedang Seng Suami tertimpuk oleh sepotong batu kecil sehingga tusukannya meleset, batu itu pun mencelat lewat dan menyerempet jidat Kisen In sehingga lecet. Uti Kang menjadi gusar, bentaknya, siapakah kau, keluarlah kalau berani, mengapa men sembunyi ia terkejut juga karena kejadian di luar dugaan itu, apalagi ia harus menjaga Seng Istri yang terluka. Karenanya ia tidak sempat mengurus mati hidup Keng Hiyow lagi. Dalam pada itu batu-batu kecil telah berhamburan pula. Uti Kang menjadi kerepotan, ia harus menjaga istrinya dan memutar pedang untuk menyampuk batu-batu itu. Di tengah hujan batu-batu kecil itulah tertampak sesosok bayangan orang sedang melayang tiba secepat terbang. Waktu diperhatikan, dalam keadaan remang-remang dapatlah Uti Kang melihat pendatang itu adalah seorang pemuda, berusia kira-kira dua puluhan. Ketika mengetahui Keng Hiyow Hu menggelep tak terluka, pemuda itu rupanya sangat terkejut, tidak terpikir lagi olehnya akan menyerang Uti Kang lebih jauh, tapi cepat-cepat mendekati Hiyow Hu. Uti Kang menjadi terkesiap, sama sekali tak terduga olehnya bahwa seorang pemuda-muda belia ternyata sudah memiliki kepandaian sedemikian tingginya. Tapi sesudah melihat jelas bahwa pemuda itu ternyata tak terkenal, ia menjadi lega. Ia menaksir pemuda itu pasti bukan orang dari keluarga Kang. Sebab diketahuinya keluarga Kang hanya terdiri dari empat orang saja, yaitu dua orang lelaki tua dan dua wanita. Umur mereka tiada yang cocok dengan umur pemuda ini, teranglah pemuda ini bukan anggota keluarga Kang Hiyotian. Setelah merasa lega, kembali pikiran membunuh timbul lagi dalam menakuti Kang. Pikirnya, jika sampai putri Kang Hiyotian ditolong pergi olehnya, tentu akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Sekali sudah berbuat, biarlah aku membunuh pula pemuda ini. Sebagai seorang tokoh Kang Hiyotian yang sudah ternama, ia tidak mau main menyergap, maka lebih dulu ia membentak. Kalau menerima harus membalas. Ini, kau pun coba rasakan aku punya senjata rahasia berbareng dua buah tau keting, paku penembus tulang, lantas disambitkan. Kero Ti Kang menyambitkan senjata rahasia ternyata sangat keji. Sebuah tau keting yang langsung mengarah si pemuda itu mengeluarkan suara mendenging untuk menarik perhatian sasarannya, tapi sebuah paku yang lain tanpa suara telah menuju ke arah Kang Hiyotian yang tergeletak di atas tanah itu. Kepandaian pemuda itu juga tidak lemah dan mampu mendengarkan suara angin untuk membedakan datangnya serangan, cuma sayang pengalamannya. Terlalu cetek, sama sekali tak terduga olehnya Kero serangan keji uti Kang itu. Maka waktu mendengar senjata rahasia lawan menyambar tiba, segera ia meloloskan senjata sendiri untuk menangkis, yaitu boan koan pit, senjata berbentuk potlot baja. Terang, dengan tepat paku yang menyambar tiba itu kena disampuk sehingga mencelat kembali ke depan. Tapi hampir pada saat yang sama juga terdengar suara ering sekali, menyusul terdengar suara rintihan Kang Hiyohau, rupanya telah terkena senjata rahasia musuh. Padahal jarak pemuda itu dengan Hiyohau tak kala itu masih lebih 2 meter jauhnya. Khawatir dan gusar sekali pemuda itu, dan peratnya, Uti Keng, kau bangsat keparat ini berani mencelakai putri Kang Tai Hiap. Uti Keng menjadi kaget karena namanya dengan jitu kena disebut si pemuda. Padahal dia adalah seorang bandit yang selamanya malang melintang di daerah Kuan Gwa, di utara tembok besar, orang persilatan di daerah Tionggoan jarang ada yang mengenal namanya, apalagi mengenal orangnya. Tak tersangka dari mulut seorang pemuda asing namanya telah disebut. Untuk sejenak Uti Keng tertegun, tapi mendadak ia menjadi nekat, segera pedangnya menusuk ke hulu hati si pemuda tanpa menanyakan lagi asal lusul lawannya. Kiranya Uti Keng merasa lebih baik tidak mengenal asal lusul si pemuda agar tidak ragu-ragu untuk membunuhnya, ia pikir sekalipun pemuda itu adalah putra seorang sahabat karibnya juga pasti akan dibinasakannya daripada rahasianya tentang dibunuhnya Kang Hiao Hau sampai diketahui oleh Kang Hietian. Ternyata Uti Keng adalah jago silat yang serba pandai, walaupun ilmu pedang bukan kepandainya yang utama, tapi dengan menggunakan pedang pusaka yang tiada bandingannya yaitu Chai Inpok Yam yang dirampasnya dari Kang Hiao Hau tadi, ternyata serangan-serangannya juga tidak kurang dasyatnya daripada jago-jago pedang ternama. Cepat pemuda itu berkelit ke samping, berbareng boan keanpit lantas mencungkit ke atas, terang, lelatu api meletik, tahu-tahu potlot bajanya yang tergurat. Untunglah dia yang mencungkit ke atas sehingga potlot baja itu tidak sampai tertabas kutung. Namun pemuda itu juga teramat liai, sebelah boan keanpit digunakan mencungkit pedang lawan, boan keanpit yang lain berbareng lantas menikam ke depan. Di tengah malam yang gelap itu Kero mengincar hiatu lawan ternyata tidak kurang jitunya. Hanya dalam sejurus saja tiga tempat hiatu terpenting di dada Utikeng telah diserangnya. Belum lagi Utikeng sempat menarik pedangnya untuk menangkis, tahu-tahu jumboan keanpit si pemuda sudah menyambar tiba. Untunglah lewekang Utikeng sudah cukup sempurna, pada saat berbahaya itu mendadak ia menahan nafas dan menarik perutnya sehingga mendekuk, ujung boan keanpit hanya merobek sebagian bajunya saja dan tidak sampai melukainya. Dan baru saja pemuda itu hendak mendesak maju untuk menotok pula, namun Utikeng sudah mundur. Selangkah, pedangnya berputar, dengan gerakan heng into an hong, awan terapung memotong puncak, pedangnya terus menabas ke batang boan keanpit lawan. Si pemuda cukup mengetahui betapa lihainya pokyam itu, cepat ia menggeser langkah dan ganti serangan, kedua boan keanpit menotok berulang-ulang untuk mencari urat nadi penting di tubuh musuh. Untuk menjaga diri, terpaksa juga Utikeng menarik pedangnya untuk bertahan. Begitulah, kedua orang sama-sama waspada sekali, sepasang boan keanpit melawan sebatang pedang pusaka, keadaan lantas berubah saling bertahan. Gerakan si pemuda benar-benar sangat gesit dan cepat, kedua boan keanpitnya bekerja dengan rapi sekali untuk memaksa lawan terpaksa harus menjaga diri, maka dalam sekejap saja 30 jurus lebih sudah berlalu, selama itu kedua boan keanpitnya tidak pernah disentuh pula oleh pedang Utikeng. Sebaliknya permainan pedang bukanlah kepandayan yang diandalkan Utikeng, walaupun lewekangnya lebih kuat, menang senjata pula, tapi berbicara tentang bagusnya tipu serangan ternyata si pemuda lebih lihai. Apalagi Utikeng harus memikirkan keadaan seng istri yang terluka itu, ia merasa sungkan untuk bertempur lebih lama lagi. Mendadak ia membentak, sebelah tangannya lantas menghantam. Tapi dengan gesit pemuda itu dapat mengegos ke samping, dan pada saat Utikeng belum sempat mengganti serangan lagi, segera sepasang boan keanpitnya balas menyerang. Walaupun demi kiyah toh tidaklah mudah bagi Utikeng untuk membunuh si pemuda. Kisenin sendiri tidak mampu membantu seng suami, ia menjadi gelisah dan berseru, toh aku, fajar sudah hampir tiba, biarlah kita tinggalkan dia saja. Desakan istri membuat Utikeng menjadi ragu-ragu. Saat itu ia sudah berada di atas angin, si pemuda sudah mandi keringat karena dicecar berpuluh jurus serangan, napasnya juga sudah memburu, kemenangan Utikeng terang sudah pasti, tapi ia tidak berani yakin apakah dapat membinasakan pemuda itu sebelum fajar menyingsing. Begitulah Utikeng menjadi serba susah. Kalau hari sudah terang, tentu akan kedatangan orang-orang dari keluarga Kang, pula ia pun menguatirkan luka seng istri yang parah dan harus lekas mencari suatu tempat istirahat yang baik untuk mengobati istrinya. Tapi ia pun kuatir meninggalkan saksi-saksi hidup sebab hal ini berarti akan mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Apalagi sekarang keadaannya sudah unggul, mana dia mau mengakhiri pertarungan ini dengan demikian saja? Tiba-tiba Utikeng mendapat akal, cepat serunya, Adik In, coba kau periksa dulu budak busuk itu. Kalau belum putus napasnya boleh kau tambahkan lagi tusukan padanya. Menurut dugaan Utikeng, sesudah Kang Hiau Hau terkena pakutau keting yang disambitkannya tadi besar kemungkinan sudah binasa. Tapi ia pun masih saksi, maka seng istri disuruhnya memeriksanya lagi. Ia menaksir istrinya masih kuat untuk membinasakan anak. Darah yang sudah menggeletak itu, walaupun dalam keadaan terluka. Keadaan Kang Hiau Hau memang sangat payah, tapi ia masih hidup. Ia memakai baju kutang pusaka yang tak tertembus oleh paku musuh. Tapi luka sebelumnya memang sudah parah, ditambah lagi hulu hatinya tersambit pula oleh Tau Ket Ting, walaupun tidak sampai terluka lagi, tapi jantungnya juga terguncang sehingga lukanya bertambah parah. Demikianlah Ki Seng Inh lantas mengiakan permintaan seng suami dengan pedang terhunus. Ia lantas mendekati Kang Hiau Hau. Keruan takut Kang Hiau Hau tak terkatakan demi mendengar suara tindakan orang yang makin mendekat itu. Lekas ia menahan nafas dan pura-pura mati. Tak diketahui bahwa sesungguhnya Ki Seng Inh sendiri juga sangat bingung dan khawatir. Ia coba memeriksa nafas Hiau Hau dan memegang nadinya pula. Walaupun anak darah itu telah menahan nafas, namun tidak urung nadinya masih berdenyut dengan perlahan. Maka sekali pegang saja segera seng inh tahu sandiwara yang dimainkan Hiau Hau. Segera ia mengangkat pedangnya, tapi entah mengapa, tangan dan kakinya terasa lemas dan gemetar sehingga tidak kuat menusukan pedangnya. Sekilas itu timbul macam-macam pertentangan batin Ki Seng Inh. Kalau mengingat keselamatan mereka suami istri kelak rasanya tiada jalan lain kecuali membinasakan saksi dan menghilangkan bukti. Tapi dasar hati Nurani Ki Seng Inh bukanlah orang jahat, betapapun ia merasa tidak tega membunuh seorang darah remaja yang tak berberbosa. Selagi Ki Seng Inh merasa ragu-ragu, mendadak terdengar si pemuda menggerung kalap, sekonyong-konyong orangnya memelompat mundur dan menerjang ke arah Ki Seng Inh. Tak tersangka bahwa Uti Keng justru menghendaki si pemuda berbuat demikian, segera ia menguber dengan rapat dan melontarkan pukulan dari jauh. Karena tubuh pemuda itu tengah terapung di udara, dengan sendirinya ia tidak mampu berkelit, biang, tanpa ampun lagi pemuda itu berguling dan jatuh tidak jauh di sebelah Kang Hiau. Dalam pada itu secepat kilat pedang Uti Keng juga sudah menyambar tiba. Karena tak sempat berdiri tegak lagi, terpaksa pemuda itu menggunakan gerakan Ki Hwe Liao Tian, mengangkat obor menerangi langit, Boan Koan Pit digunakan menangkis ke atas. Tapi lantas terdengar suara terang pula yang nyaring, kembali Boan Koan Pitnya telah tertabas kutung. Uti Keng terbahak-bahak, jengeknya, Nah, ingin kulihat apakah kau masih berani bersikap berandal dan berlagak garang? Lebih baik kau menemani budak busuk itu pergi melapor kepada Giam Loong, Raja Akhirat, saja. Di tengah tertawanya itu, pedang Uti Keng lantas membacok ke bawah. Ia mengira jiwa pemuda itu pasti akan melayang tak terampunkan. Siapa tahu mendadak pemuda itu telah menggunakan gerakan lehai tahting, ikan lelem lejit ke atas, tahu-tahu orangnya membalik tubuh dan tepat serangan Uti Keng itu dapat dihindarkan. Malahan Boan Koan Pit yang kiri secepat kilat lantas menikam juga. Adalah salah Uti Keng sendiri karena dia terlalu gegabah, ia mengira besar kemungkinan pemuda itu akan binasa terkena tenaga pukulannya tadi, tak terduga pemuda itu masih mampu memberikan serangan balasan. Karena tak tersangka-sangka itulah tanpa ampun lagi perutnya lantas tertikam oleh Boan Koan Pit, sakitnya tak terkatakan. Seketika suara tawa Uti Keng tadi berubah menjadi jeritan ngeri, tapi ia pun benar-benar tangkas, sesudah terluka ia tidak mundur, sebaliknya sebelah kakinya lantas melayang sehingga pemuda itu kena ditendangnya terjungkal pula dan terpental beberapa meter jauhnya. Hi, kenapakah kau, to' aku seru sengen dengan khawatir. Tidak apa-apa, hanya terluka sedikit saja, sahut Uti Keng. Hektometer, anak keparat, apakah kau masih dapat hidup lagi? Benar, aku memang tidak ingin hidup lagi, demikian kata si pemuda dari jauh. Hayalah maju sini, mari kita mengadu jiwa lagi. Hektometer, sekalipun mati juga aku akan ajak kau sebagai teman ke pintu akhirat. Sungguh kejut dan heran Uti Keng tak terhingga, pikirnya, sudah terluka parah demikian bocah busuk itu toh masih dapat bicara. Tampaknya dia masih sanggup bertahan untuk sekian lamanya walaupun sudah terluka dalam. Sungguh aneh, usianya masih muda belia, mengapa memiliki luakang setinggi ini? Apa barangkali dia tadi belum mengeluarkan segenap kepandainya dan aku yang telah salah menilai dia? Dengan menahan sakit Uti Keng lantas mencabut boan keampit yang menancap di perutnya itu dan cepat membubuhi obat luka. Kisengin lantas mendekati seng suami hendak membalut lukanya, tapi dia sendiri terluka parah dan sangat payah. Ketika melihat suaminya bermandikan darah, ia menjadi khawatir, tanyanya dengan suara berbisik, bagaimana? Parah tidak lukamu, toh aku? Tidak, sahut Uti Keng. Budak busuk itu telah kau bunuh. Dia benar-benar sudah mati, aku tiada tempo buat memotong mayatnya, biarkan dia mati dengan mayat sempurna saja, sahut sengen. Apa yang dikatakan kisengin rupanya didengar oleh si pemuda, ia tidak tahu kalau senging berbohong, maka ia menjadi khawatir dan gusar, namun sudah tidak kuat untuk mendamperat lagi. Maka terdengar Uti Keng tertawa dan berkata pula, haha, bagus, bagus. Anak keparat itu pun tidak sayang mengorbankan nyawanya untuk membela putri Kang Hei Tian, maka tak perlu aku membunuhnya, biarkan dia mati sendiri dengan mayat sempurna saja. Apabila Kang Hei Tian menerima kebaikanmu atas diri putrinya, mungkin dia akan menguburkan kalian di dalam liang yang sama. Kiranya luka Uti Keng sendiri sesungguhnya tidaklah ringan. Biarpun dia beromong besar, tapi di dalam hati benar-benar takut kalau-kalau si pemuda masih kuat melabraknya lagi. Ia sengaja bergelak tertawa dan omong besar, semuanya ini hanya untuk menutupi luka. Parahnya sendiri, padahal ia benar-benar tidak kuat bertempur pula. Cuma saja dia punya obat luka yang bagus, lukanya itu diperkirakan harus dirawat 2-3 hari baru dapat sembuh. Sebaliknya ia menaksir luka pemuda itu pasti juga tidak enteng. Di tengah lembah sunyi itu, tanpa pertolongan orang, pemuda itu pasti akan mati sendiri. Maka ia merasa tidak perlu mengadu jiwa pula dengan pemuda itu. Begitulah, dengan mengumpulkan sisa tenaganya Uti Keng lantas menolong seng istri dan berjalan pergi. Ia tahu istrinya juga mengetahui keadaannya yang parah, maka ia telah membisikinya, Adik In, kau jangan kuatir. Kuda budak itu adalah seekor kuda bagus, kita justru dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Biarpun terluka rasanya aku masih sanggup menjinakan seekor binatang tunggangan. Dalam pada itu, dengan kuatir si pemuda juga sedang memperhatikan gerak Grik Uti Keng, ia bertiarap dan menempelkan telinganya di atas tanah, sesudah mendengar suara derap kuda yang makin menjauh barulah ia menghela nafas lega. Tapi sesudah merasa lega seketika ia pun tidak sadarkan diri. Kiranya pemuda itu terluka dalam sangat parah, ia berteriak hendak mengadu jiwa pula dengan Uti Keng. Sebenarnya juga serupa tujuannya dengan Uti Keng, yaitu untuk menutupi keadaannya sendiri yang payah. Padahal keadaan pemuda ini jauh lebih payah daripada dogaan Uti Keng, maka sesudah hilang rasa tegangnya, segera ia pun jatuh pingsan. Entah sudah berapa lama, dalam keadaan sadar tak sadar tiba-tiba si pemuda mendengar suara jatuhnya. Sepotong batu di sebelahnya. Disangkanya kedatangan musuh lagi, segera ia terjaga bangun. Ia merasa silau oleh cahaya seng surya, kiranya waktu itu sudah siang hari. Ia mendengar suara berkersekan di semak-semak ke sana, waktu diperhatikan kiranya adalah satu orang yang sedang merangkak ke arahnya. Tak usah dijelaskan lagi orang itu tentu Keng Hiau hu adanya. Keadaan Keng Hiau juga tidak kurang payahnya daripada si pemuda, ia sudah merangkak sekian lamanya dan baru dapat mencapai sejauh beberapa meter. Batu tadi adalah dia yang menyambitkan ke samping si pemuda dengan sisa tenaganya yang ada. Ketika melihat si pemuda sudah sadar, ia merasa bersyukur sekali, tadinya ia sangka pemuda itu sudah mati. Ia bermaksud bicara, tapi suaranya sedemikian lemah hingga mirip suaranya muk mendenging. Namun samar-samar si pemuda dapatlah mendengar suara Hiau hu yang berkata padanya, lekas kau kemari. Walaupun sama-sama terluka parah, tapi si pemuda lebih kuat daripada Hiau hu, semangatnya lantas terbangkit ketika mengetahui anak darah itu sedang menantikan pertolongannya, perlahan-lahan ia lantas merangkak dan mendekati Hiau hu. Dengan suara yang agak lemah seakan-akan cuma mendesis Hiau hu berkata pula, di dalam bajuku ada si Hiau hu antan, harap kau bantu mengeluarkannya. Untunglah pemuda itu sekarang sudah dekat dengan Hiau hu sehingga suara yang sangat lirik itu dapatlah didengar. Si Hiau hu antan adalah obat mujarab bagi luka dalam, yaitu obat buatan tabib sakti dari Hoa San, Hoa Tian Hong, ayah angkat Kang Hei Tian. Dengan sendirinya dalam perjalanan Kang Hiau hu ini ia pun membawa obat asal pemberian Hoa Tian Hong itu. Cuma sayang ia sangat lemah sehingga untuk mengambil obat di baju sendiri pun tidak kuat lagi, maka terpaksa harus minta bantuan orang lain. Si pemuda juga tahu khasiat si Hiau hu antan, ia sangat girang demi mendengar adanya obat itu. Tapi ia lantas menghadapi suatu persoalan sulit, obat itu tersimpan di dalam saku Kang Hiau hu, apakah dirinya boleh sembarangan menggagap-gagap di atas badan seorang darah remaja. Bagaimana, apakah kau pun tidak punya tenaga lagi? Lekas ambil obatku ini dan akan ku bagikan sebutir untukmu, kata Hiau hu ketika melihat pemuda itu tertegun. Dalam keadaan terpaksa si pemuda juga tak dapat memikirkan peraturan-peraturan adat lagi. Segera ia pejamkan mata, sekuatnya ia angkat tangan dan menggagap-gagap di baju Hiau hu. Selama hidupnya baru pertama kali ini ia menyentuh tubuh kaum wanita, keruan ia menjadi merah jengah, hatinya berdebar-debar. Lebih runyam lagi karena di dalam saku Kang Hiau hu itu ternyata terisi macam-macam barang, meski sudah menggagap-gagap sekian lamanya tetap tidak tahu si Hiau hu antan itu tersimpan di mana. Hiau hu sendiri adalah darah remaja yang masih kekanak-kanakan. Ia minta bantuan seorang pemuda asing karena terpaksa, ia pun baru pertama kali ini. Tubuhnya disentuh oleh seorang lelaki, maka ia merasa malu-malu dan risih. Akhirnya berkatalah ia, mengapa tidak lekas kau keluarkan si Hiau hu antan? Si pemuda terkejut dan sedikit menarik tangannya, jawabnya dengan gelagapan, aku, aku tidak tahu si Hiau hu antan tersimpan di mana. Muka Hiau hu menjadi merah, baru sekarang ia ingat dirinya sendiri yang teledor karena tidak menjelaskan di mana beradanya obat itu. Cepat ia berkata, tersimpan di dalam sebuah kotak kecil. Maka dengan segera si pemuda dapatlah menemukan kotak kecil itu dan diambil keluar. Ia menjejalkan sebutir obat itu ke dalam mulut Kang Hiau hu. Setelah menelan obat, sejenak kemudian barulah Hiau hu berkata, Hi, mengapa kau termangu-mangu, lekas kau pun minum obat ini. Ya, banyak terima kasih atas pemberian obat nona ini, sahut si pemuda. Setelah minum obat si Hiau hu antan, rasa sesak di dada Hiau hu lantas banyak berkurang, dengan cepat semangatnya juga mulai pulih, katanya dengan tertawa, kau yang telah menyelamatkan jiwaku dan sampai sekarang aku belum lagi mengucapkan terima kasih padamu. Sesudah si pemuda minum sebutir si Hiau hu antan, ia menutup kotak obat itu, lalu dikembalikan kepada Hiau hu sambil memandang sekejap kepada nona itu. Seketika jantungnya memukul keras, pikirnya, sungguh suatu pengalaman aneh, belum bertemu dengan Kang Tai Hiau. Aku sudah bertemu dulu dengan putrinya. Adalah tidak. Heran jika dia memiliki kepandaian tinggi karena dia mempunyai seorang ayah seperti Kang Tai Hiap, yang di luar dugaan adalah dia sedemikian cantiknya, belum pernah kulihat wanita yang lebih cantik dari dia. Untunglah dia tidak terbinasa di tangan Uti Keng dan istrinya. Kiranya di tengah malam yang gelap semalam hakikatnya dia belum melihat jelas wajah Kang Hiau hu. Sebabnya dia termangu-mangu tadi rupanya adalah lantaran terkesima terhadap kecantikan anak darah itu. Hiau hu sendiri pun cemas-cemas girang, pikirnya, usia pemuda ini tampaknya cuma beberapa tahun lebih tua daripadaku, tapi ilmu silatnya agaknya jauh lebih tinggi daripadaku. Ibu selalu kuatir usiaku muda dan pengalamanku cetek, maka aku dipesan agar selalu waspadat terhadap kepalsuhan orang Kang Hiau, tapi pemuda ini tampaknya seperti seorang ksatria yang sopan santun. Ya, dalam keadaan tak berdanya seperti sekarang ini, tentu celakalah aku bila mana dia adalah seorang jahat. Begitulah, kedua muda mudi itu sama-sama mempunyai prasangka sendiri-sendiri dan sama-sama memejamkan mati sambil merebah untuk menghimpun tenaga. Selang dua jam kemudian, lambat laun si Hiau hu antan telah memperlihatkan hal siatnya, rasa sakit Kang Hiau hu sudah lenyap, baru sekarang ia merasakan perut lapar. Badan si pemuda lebih sehat daripada Hiau hu, maka pulihnya tenaga juga lebih cepat, ia membawa kantong rangsum kering, di situ masih ada sisa beberapa gempa. Nasi goreng. Segera ia mengeluarkannya dan diberikan kepada Hiau hu. Kau sendiri bagaimana, mengapa diberikan semua padaku ujar Hiau hu? Aku akan mencari sedikit makanan lain, pula kita harus berdaya untuk meninggalkan lembah sunyi ini, sahut si pemuda. Lalu ia mendapatkan setangkai kayu untuk digunakan sebagai tongkat, dengan jalan berincang incut ia lantas pergi mencari makanan. Hiau hu sangat terharu melihat keru jalan pemuda itu sangat dipaksakan. Selang sejam kemudian barulah pemuda itu tampak kembali, pada renting kayunya tersunduk dua ekor ikan, keadaan pemuda itu tampak lesu dan letih. Perut Hiau hu memangnya sudah keroncongan saking laparnya, katanya dengan tertawa, kedua ekor ikan ini walaupun agak kecil, tapi juga lumayan daripada tidak ada, mengapa gaul lesu? Untung juga kau masih punya tenaga untuk menangkap ikan, aku sendiri sudah tidak kuat untuk memegang sepotong batu sekalipun. Aku sudah memeriksa keadaan di sekitar sini, tutur si pemuda. Sekeliling sini adalah lereng-lereng yang terjal, kecuali kalau luka kita sudah sembuh, kalau tidak, tentu tak akan dapat keluar dari sini. Kedua ekor ikan ini adalah secara kebetulan dapat ku tangkap di sungai kecil di sebelah sana, apakah besok kita dapat menemukan makanan atau tidak belumlah diketahui. Hiau hu menjadi sedih mendengar keterangan itu. Maklumlah keadaan mereka benar-benar parah, hanya berkat si Yauhu Antan barulah jiwa mereka dapat dipertahankan. Tapi bilakah luka mereka akan sembuh, hal ini susah diramalkan. Jika demikian harapan kita hanya kalau-kalau ada orang mencari ke sini dan dapat menolong kita ke atas sana, kata Yauhu kemudian. Harapan demikian pun sangat tipis, sahut si pemuda. Di lembah yang sunyi seperti ini masakah ada orang datang ke sini? Aku telah berjanji kepada ayahku akan pulang rumah dalam waktu tiga hari, jika aku tidak pulang tentu beliau akan mencari aku, tutur Hiau. Sebenarnya kau hendak ke mana? Tanya pemuda itu. Aku justru sedang menguber bangsat wanita itu. Aku telah mengatakan kepada ayah, bila mana tidak dapat menyusul bangsat wanita itu, aku akan datang ke Tecciu untuk minta bantuan N.Y.O. Pangcu dari Kepang. Karena kudaku adalah jian lima, kuda seribuli sehari. Untuk pulang ke Tecciu rasanya cukup tiga hari saja, hari ini kebetulan hari ketiga. Cuma sayang kudaku telah dibawa lari oleh bangsat itu. Si pemuda tidak sempat bertanya lebih jauh, ia menghela nafas dan berkata, jika demikian, ayahmu tentu akan pergi ke Tecciu untuk mencari dirimu, rasanya beliau juga takkan menduga bahwa kau akan terluka di tengah lembah yang sunyi ini. Hiau pikir benar juga ucapan pemuda itu, katanya kemudian, Ya, jika begitu, apa boleh buat? Terpaksa kita pasrah nasib. Sudahlah, paling perlu kita panggang kedua ekor ikan itu dulu, perutku sudah sangat lapar. Apakah kau membawa batu api? Si pemuda lantas menyalakan segunduk api unggun. Di bawah cahaya api unggun, wajah yao-hau yang putih-pucat itu tampak semakin cantik dan menggiurkan. Hati si pemuda kembali berdebar-debar, pikirnya, sesudah dia terlepas dari bahaya ini, dia adalah putri Kang Tai Hiap, perbedaan kedudukan ini apakah akan memungkinkan aku berdekatan dengan dia lagi? Ya, lebih baik aku dapat mendampingi di adil lembah sunyi ini, biarpun mati kelaparan juga aku rela. Hi, kenapa kau merasa gembira pula? Apakah kau telah menemukan sesuatu akal yang memungkinkan kita keluar dari lembah ini? Tanya Hiyaoho tiba-tiba ketika melihat si pemuda mengulung senyum, tapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ah, tidak sahut si pemuda, ini, ikannya sudah hampir hangus, lekaslah makan. Silakan kau makan juga tidak? Aku tidak lapar. Hayolah makan, Kalau kau tidak makan aku pun tidak mau makan lagi, kata Hiyaoho sambil menikmati ikan panggang. Namun pikiran si pemuda ternyata sedang melayang-layang, sesudah pergi dari sini, entah kelak dia masih sedemikian baik padaku atau tidak. Sejenak kemudian, tiba-tiba Hiyaoho berkata, Hi, aku mendapatkan suatu akal. Akal apa tanya si pemuda? Begini, api unggun kita kobarkan sebesar-besarnya, siang malam jangan dipadamkan. Kalau ada orang berlalu, andaikan tidak berani turun juga akan menyiarkan berita tentang apa yang dilihatnya ini. Ya, kira ini memang sangat baik. Cuma di sekeliling kita ini adalah rumput alang-alang belaka, bila kita kurang hati-hati sehingga api menjalar, maka kita pasti akan berubah seperti kedua ekor ikan panggang tadi. Hiyaoho menjadi lemas lagi karena akalnya ternyata kurang sempurna, katanya kemudian, habis, apakah kita harus menyerah begini saja? Sebenarnya kita masih ada akal lain, ujar si pemuda sesudah berpikir sejenak. Hiyaoho menjadi girang, cepat ia menanggapi, jika demikian, hayolah lekas katakan. Kenapa mesti main teka teki lagi? Akalku ini sih tetap akalmu tadi, hanya saja kita harus bekerja dulu dengan membersihkan rumput alang-alang di sekitar api unggun ini, dengan demikian kita tidak perlu khawatir akan terjadi kebakaran lagi. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang diluar dugaan, bolehlah kita berjaga secara bergiliran. Ya, bagus. Mengapa kera yang sederhana ini tadi tidak terpikir oleh ku seru Hiyaoho? Walaupun sederhana akal mereka itu, tapi untuk dilaksanakan ternyata tidaklah mudah. Maklum, tenaga Kang Hiyaoho belum lagi pulih, dia baru saja bisa bergerak sedikit. Keadaan si pemuda masih mendingan, tapi tenaganya juga belum pulih seperti biasa. Namun demikian mereka tidak pasrah nasib, mereka berjuang sedapat mungkin, dengan susah payah, dari siang sampai petang barulah mereka dapat membuat bersih tanah lapang seluas beberapa meter. Sementara itu Hiyaoho sudah lapar dan letih, ia terkapar lemas dengan napas tersengal-sengal. Bangsat itu benar-benar membuat celaka kita, katanya dengan gemas. Sudah membawa lari kudaku, pedangku dirampasnya juga. Kalau tidak, tentu aku dapat menggunakan pedangku untuk memotong rumput dan takkan payah seperti sekarang ini. Hahaha. Biasanya orang memotong rumput dengan arit, tapi kau ingin membabat rumput dengan pedang pusaka, sungguh bahan cerita yang baik. Untunglah kau tidak menggunakan pedangmu itu, kalau tidak, tentulah aku akan merasa sayang bagi pedang pusaka itu, demikian si pemuda berkelakar. Orang lagi mendongkol, kau justru bicara seenaknya, omel Hiyaoho dengan tersenyum. Baiklah, bila kelak pedang sudah kurebut kembali, tentu lebih dulu akan ku penggal kepala bangsat itu. Begitulah mereka bicara sambil bergurau sehingga melupakan rasa letih tadi. Kemudian si pemuda pergi pula mencari makanan dengan bantuan tongkatnya. Hiyaoho merasa tidak enak demi melihat jalan si pemuda yang terpincang-pincang itu. Dekat maghrib barulah pemuda itu kembali. Sekali ini lebih beruntung, ia dapat memburu seekor kelinci, malahan dapat memetik beberapa buah-buahan yang sekadar dapat dibuat tangsal perut. Setelah mengumpulkan bahan-bahan bakar dan membuat api unggon pula, mereka lantas membuat kelinci panggang dan memakannya dengan lahap. Selesai makan, semangan Hiyaoho tampak lebih segar lagi, dengan tertawa ia berkata, Ai, sudah seharian aku masih belum tahu namamu. Aku si Ubun, bernama Hiong, berasal dari Pak Hia, sahup pemuda itu. Dan mengapa kau bisa datang ke sini? Tanya Hiyaoho pula. Kalau kau menguber bangsat itu, maka yang ku cari adalah suaminya, tutur si pemuda alias Ubun Hiong. Dia bernama Uti Keng, adalah seorang bandit besar Kuan Gwa. Aneh, kau masih begini muda, mengapa sudah bermusuhan dengan seorang bandit besar? Tanya Hiyaoho dengan heran. Ayahku adalah seorang piausu, jago kawal, dari Hang Lui Piao Kiok di Pak Hia, tutur Ubun Hiong. Ada satu kali ayah telah mengawal suatu partai barang ke daerah Kuan Gwa. Tapi barang kawalan itu dirampas oleh Uti Keng. Walaupun ayah tidak mendapat cedera apa-apa, tapi karena kerugian yang terlalu besar itu terpaksa Piao Kiok, perusahaan pengawalan, harus tutup pintu alias bangkrut. Sebagai orang yang bertanggung jawab, ayah bermaksud menjual harta bendanya untuk mengganti kerugian yang diderita perusahaan, namun, Cong Piao Tau, kepala perusahaan, cukup bijaksana dan tak mau menerima maksud baik ayah. Jika demikian, ayahmu hanya mengalami sedikit kegagalan, hal ini toh tidak menjadi soal, ujar Hiyaoho. Kau tidak paham, kata Ubun Hiong. Sebagai piausu, yang paling diutamakan adalah nama. Barang kawalan hilang, perusahaan bangkrut, pukulan-pukulan demikian membuat ayah jatuh sakit dan tidak lama kemudian lantas meninggal dunia. Meninggalnya ayah walaupun tidak dibunuh sendiri oleh Uti Keng, tapi pangkal utamanya adalah karena perbuatan Uti Keng. Pada sebelum menghembuskan napas penghabisan, ayah telah menyerahkan sepucuk surat padaku yang sudah disiapkannya lebih dulu, beliau berpesan agar aku menyampaikan surat ini kepada Keng Tai Hiap. Apa kau maksudkan ayahku? Tanya Hiyaoho. Siapa lagi kalau bukan ayahmu? Masakah di dunia ini ada Keng Tai Hiap yang kedua sahutubun Hiong dengan tertawa? Jika begitu, jadi ayahmu sudah lama mempunyai hubungan baik dengan ayahku, kata Hiyaoho dengan gerang dan heran. Entahlah, ayah tak pernah mengatakan padaku bahwa beliau kenal Keng Tai Hiap, aku pun tidak tahu bagaimana bunyi surat ini. Hiyaoho agak kecewa mendengar jawaban itu, tapi lantas terpikir olehnya, ya, nama ayah sangat tersohor sehingga setiap orang apakah kenal atau tidak selalu suka minta bantuannya, mungkin kehayahubun Hiong termasuk juga orang demikian itu. Seperti halnya Libun Sing yang juga tidak kenal ayah, tapi dia mempercayakan putra yang ditinggalkannya itu, untuk itu ayah lantas menerimanya dengan suka hati hanya dengan perantaraan siow syok-syok saja. Malahan sebabnya aku terluka seperti sekarang ini juga lantaran ingin mencari putra yatim keluarga liang belum ku kenal itu. Hiyaoho tersenyum, ia membesarkan api unggun dengan tangkai kayu, lalu berkata pula, kau belum kenal ayahku, hal ini pun tidak menjadi soal. Bangsat itu adalah musuhmu dan juga musuhku, biarlah nanti aku bantu bicara dengan ayah, tentu beliau akan dapat membalaskan sakit hatimu. Baiklah, untuk itu sebelumnya aku harus berterima kasih, sahut. Ubun Hiong dengan tertawa. Tapi entah aku mempunyai rezeki untuk bertemu dengan ayahmu atau tidak? Ai, bicaramu selalu bernada putus asa, masakah kita benar-benar akan mati konyol di lembah sunyi ini? Ujar Hiyaoho sambil mengamat amati lereng pegunungan yang curam itu. Aku justru berharap demikian adanya, pikir Ubun Hiong. Kemudian ia menyambung pula ceritanya, sesudah menyelesaikan layon ayah, segera aku berangkat ke selatan dan kemarin tiba-tiba memergoki Bangsat Utikeng di tengah jalan, meski sebelumnya aku tidak kenal dia, tapi ayah pernah menceritakan padaku tentang ciri-ciri mukanya yang penuh berwok, kepala besar dan pundak lebar, maka dengan mudah saja aku lantas mengenali dia, segera aku menguntit jejaknya dan akhirnya sampai di lembah sunyi ini. Dari percakapan mereka aku mendengar bahwa kau adalah putri Kang Tai Hiyap, dengan sendirinya aku lebih-lebih harus menolong kau meskipun ia bukan Utikeng yang ku cari itu. Hiyaoho sangat berterima kasih, tanpa terasa ia memegang tangan Ubun Hiong, katanya, Ubun to aku, bila mana kita dapat menyelamatkan diri, tentu aku akan membalas budi kebaikanmu ini. Sekarang pun kau sudah membalas kebaikanku, ujar Ubun Hiong dengan tertawa. Apa arti ucapanmu ini? tanya Hiyaoho dengan tercengang. Sedemikian baiknya kau bicara padaku, hal ini sudah cukup bagiku, sahut Ubun Hiong. Muka Hiyaoho menjadi merah jengah dan melepaskan tangannya, cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan, sekali melihat bangsat itu kau lantas menyebut namanya, semula aku mengirakah sudah kenal dia sebelum ini. Aku sengaja menegurnya secara mendadak, tak tersangka memang betul adalah Utikeng. Pintar juga kau ini, puji Hiyaoho. Dan mengapa kau menguntit juga istri Utikeng, apakah kau juga ada permusuhan dengan dia? tanya Ubun Hiong. Karena sudah dipesan oleh ayahnya agar jangan sekali-kali membocorkan kepada orang luar tentang penitipan anak yatim Ubun Singh, maka Hiyaoho menjadi ragu-ragu untuk menceritakannya. Tapi demi teringat pemuda itu telah menceritakan segala apa yang menyangkut dirinya, masakah sekarang ia berbalik tidak bicara secara terus terang? Dengan pertimbangan itu, akhirnya ia menceritakan segala sesuatu mengenai maksud tujuan perjalanannya ini, bahkan ditambahkannya, lantaran pergerakan Tian Li HWS sudah terbongkar, banyak pemimpinnya tertawan atau terbunuh, namun ayah telah bertekad akan melindungi putra yatim Libun Singh itu. Sekarang anak itu meski dibawa lari orang, namun akhirnya pasti dapat diketemukan kembali. Mengingat betapa penting dan berbahayanya persoalan ini, maka ayah telah berpesan padaku agar tutup mulut rapat-rapat. Oleh sebab itulah aku dun minta kau tutup rahasia ini dan ia noan sekali-kali dibocorkan. Aku toh bukan anak kecil, tentu aku mengetahui urusan yang penting ini, harap kau jangan khawatir, tidak nanti aku katakan pada orang lain, sahutubun heung dengan tertawa. Tapi sekarang kau telah memberitahukan urusan ini padaku, bukankah kau telah mengingkari dahulu pesan ayahmu. Ayah hanya melarang aku memberitahukannya kepada orang luar. Kau telah menolong jiwaku, sekarang sama-sama menghadapi kesukaran pula, masakah aku dapat menganggap kau sebagai orang luar? Sungguh nikmat sekali perasaan U Bun Hyeong, tanpa terasa ia memegang kencang-kencang kedua tangan anak darah itu, katanya, banyak terima kasih kau tidak menganggap diriku sebagai orang luar. Selagi asik bicara, tiba-tiba terdengar suara guntur bergemuruh, awan tebal, hujan sudah hampir tiba. Jepang U Bun Hyeong berkata, wah, segera akan hujan lebat, lekas ikut padaku. Tapi terlalu sayang api unggun yang kita nyalakan dengan susah payah ini, ujar Hyou. Badanmu harus diutamakan, kata U Bun Hyeong. Lalu ia tarik si nona dan diajaknya berangkat dengan cepat. Rupanya pada siang harinya waktu U Bun Hyeong mencari bahan makan telah dipenujuinya suatu tempat berteduh yang baik. Yaitu suatu tempat yang terdiri dari dua potong batu cadas raksasa yang saling berdempetan, di bawahnya terdapat sela-sela seluas satu meteran sehingga cukup dibuat bersembunyi satu orang. Baru saja U Bun Hyeong dan Kang Hyeong sampai di tempat itu, saat itulah hujan lebat mulai menuang. Cepat U Bun Hyeong mendorong si nona ke tengah sela-sela batu itu untuk bernaung. U Bun To Ako, kau, kau sendiri kata Hiyahu dengan Riku. Lukaku jauh lebih ringan daripadamu, badanku juga lebih kuat, hanya terkena air hujan saja tidak menjadi soal, ujar U Bun Hyeong. Lalu ia melepaskan baju luar sendiri untuk dipakai mengerudung di atas kepala sambil bersandar di dinding batu, dengan demikian bagian sela-sela yang terluang itu dapat tertutup rapat sehingga dapat mengaling-alingi air hujan yang menyiram masuk. Mestinya Hyeong Hyeong ingin menyuruh pemuda itu pun berteduh di dalam, tapi sela-sela batu itu terlalu sempit, pula ia merasa malu untuk meringkuk berdempetan. Maka terpaksa membiarkan U Bun Hyeong kehujanan di luar. Saking lelahnya tanpa terasa kemudian ia terpulas. Ketika terjaga bangun pula, ia mendengar gigi U Bun Hyeong gemertukan menggigil kedinginan. Sungguh Hyeong Hyeong sangat terharu, cepat ia berkata, Toh aku, silakan kau masuk ke dalam sini saja. Tidak apa-apa, aku masih kuat bertahan, hujan pun sudah berhenti, sahut U Bun Hyeong dengan suara gemetar dan lemah. Hyahu melihat hari sudah remang-remang, Fajar sudah menyingsing, hawa sehabis hujan terasa lebih dingin daripada malamnya. Segera ia keluar dari tempat bernaungnya, katanya, Toh aku, di dalam akan lebih hangat, semalam tentu kau tidak tidur dengan baik, silakan masuk mengasuh di dalam saja. Biar ku nyalakan api, tolong pinjam batu apimu. Walaupun badan U Bun Hyeong menggigil dingin, tapi hatinya terasa hangat sekali demi mendengar si Nona memanggilnya dengan Toh aku tanpa menyebut si, ia merasa tidak sia-sia pengorbanannya bagi anak darah itu. Dalam pada itu Hyahu sudah mulai pulih tenaganya, walaupun cahayanya masih lemah, tapi jauh lebih segar daripada kemarin. Ia lihat bekas api unggun kemarin itu sudah basah dan tidak dapat dinyalakan lagi. Terpaksa ia harus menunggu terbitnya Seng Surya, ia pikir lebih penting mencari bahan makanan dahulu. Akan tetapi diak kurang mujur, pula tidak berpengalaman, sesudah mencari kian kemarin tetap tiada sesuatu binatang kecil yang diketemukan. Akhirnya ia hanya memetik beberapa buah hutan yang tak diketahui namanya, lalu dibawa kembali. Cuaca pagi itu sangat bagus, Seng Surya memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Semangat Hyahu menjadi terbangkit sehingga rasa lapar pun berkurang. Setiba kembali di tempat api unggun kemarin, ia pikir akan membiarkan Ubuntu Aku tidur lebih lama lagi, ia lantas mengumpulkan sisa-sisa kayu dan rumput kering yang masih agak lembab. Dengan susah payah akhirnya api dapat dinyalakan. Sementara itu hari sudah dekat lohor, dengan gembira Ria, Hyahu lantas kembali ke gua, serunya sambil berlari-lari, to'ako, api sudah ku nyalakan. Kau sudah bangun belum? Lekas keluar untuk mengeringkan bajumu. Tiba-tiba dilihatnya Ubun Hiong duduk bersimpuh di atas tanah tanpa bergerak, terhadap seruannya tadi seperti tidak mendengar. Dikiranya pemuda itu sedang melatih diri, segera ia mendekatinya dengan tindakan perlahan-lahan. Mendadak terdengar tenggorokan Ubun Hiong mengeluarkan suara krok-krok yang aneh, sekonyong-konyong dia melompat bangun, dengan meti merah membara ia melotot ke arah Kang Hyahu dengan lagak hendak mencengkeramnya. Keruan Hyahu terkejut, cepat ia melompat mundur sambil berseru, Hi, kenapakah kau, to'ako? Namun Ubun Hiong tidak menjawabnya, sebaliknya bersuara mengerang dan berkata, Bangsat, biarlah. Ku mampuskan kau habis itu ia terus menerjang maju dan menghantam. Hi, to'ako, ini akulah adanya seru Hyahu sambil berkelit. Akan tetapi dengan metu mendelik merah kembali Ubun Hiong menubruk dan menghantam pula berulang-ulang. Terpaksa Hyahu berkelit kian kemari dan menyingkir mundur, untuk menangkis tidak berani karena kuatir melukai pemuda itu. Sekonyong-konyong Hyahu keserimpet dan jatuh. Dengan terbahak-bahak Ubun Hiong lantas menubruk maju dan dapat mencengkeramnya. Hahaha, hendak lari kemana lagi kau habis ini ia lantas pentang mulut hendak menggigit. Hyahu meronta sekuatnya, sebelah tangannya menampar plok, dengan tepat tubuh Ubun Hiong kena ditempeleng sekali. Untuk sejenak pemuda itu tertegun, pikirannya seperti agak sadar. Ia menggumam, Oh, aku, aku. Apakah sudah sadar, to'ako? Aku telah memukul kau, Apakah sakit kata Hyahu dengan menyesal demi nampak pipi si pemuda berjalur-jalur merah karena tamparannya tadi? Kau, kau jangan kabur lagi ya demikian Ubun Hiong menggumam pula. Hyahu menjadi malu dan takut pula, seketika pikirannya menjadi kusut dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan orang, bangsat kurang ajar. Lekas lepaskan semua aiku. Dari mana datangnya Suhengku? Tapi suara ini seperti sudah ku kenal pikir Hyahu dengan heran. Dan sebelum dia sempat menoleh, terdengar suara bentakan ayahnya dari jauh, siapa itu berani menghina putriku? Kiranya Kang Hei Tian suami istri dan Yap Leng Hang kebetulan melihat asap mengepul dari dasar lembah, mereka merasa heran dan coba menyelidiki ke bawah. Tak tersangka disinilah mereka dapat menemukan Kang Hiong Hau, tatkala itu tertampak Hiong Hau sedang dipegang oleh Ubun Hiong dan keadaannya sangat terancam. Mestinya Kang Hei Tian akan merunduk maju untuk menolong putrinya, tak terduga Yap Leng Hang sudah lantas mendahului bersuara. Sebab itulah terpaksa Kang Hei Tian juga bersuara menggertak pihak lawan dengan ilmu Seh Chuhau, Auman Singa. Karena Lue Kang Kang Hiong Hau berasal dari ajaran ayahnya, maka suara Lue Kang Seh Chuhau itu hanya membuat anak telinganya mendenging saja, sebaliknya Ubun Hiong tidak tahan lagi, ia sudah terluka parah dan sakit demam pula, demi mendengar getaran suara Lue Kang yang maha kuat itu, seketika ia memuntahkan darah. Dalam pada itu Kang Hei Tian sudah memburu tiba secepat terbang, sebelum dekat, di mana ia berlalu, dengan ujung kaki telah dicungkilnya beberapa potong batu kecil dan disiapkan di tangan. Waktu jarinya mencetik, sepotong batu kecil lantas disambitkan lebih dahulu. Ketika mendengar suara mendesirnya senjata rahasia, Hiau Hucukup kenal betapa lihai tenaga ayahnya, kalau batu itu mengenai Ubun Hiong, mustahil jiwa pemuda itu takkan melayang. Cepat ia rangkulu Ubun Hiong dan mengaling-alinginya dengan tubuh sendiri, berbareng itu ia pun berteriak memanggil ayah dengan suara yang gemetar. Kang Hei Tian terkejut, cepat ia susulkan sambitan batu kedua dengan tenaga lebih kuat sehingga batu pertama tersusul dan terbentur melengceng dan lewat di samping Hiong Hiong tanpa melukainya. Dalam pada itu secepat terbang Kang Hei Tian sudah memburu tiba sampai di depan Kang Hiong Hiong, perlahan-lahan ia mendorong pergi putrinya, lalu Ubun Hiong dipegangnya. Ayah, jangan baru saja Hiong Hiong hendak mencegah, namun sebelah tangan Kang Hei Tian sudah digaplokan ke punggung Ubun Hiong. Saking khawatirnya sampai Hiong Hiong terpaku di tempatnya. Dilihatnya tubuh Ubun Hiong Hiong rada menggigil, tapi tidaklah seperti dugaannya dihantam roboh oleh ayahnya. Hi, siapakah dia ini tanya Hiong Hiong dengan heran. Dia telah terluka parah, kemudian kena demam, lalu berlatih secara paksa sehingga hawa murninya tersesat. Untunglah belum terlalu kasip, hanya pikirannya yang sudah kacau. Baru sekarang Hiong Hiong tahu bahwa ayahnya tidak bermaksud menghantam Ubun Hiong, sebaliknya telah menggunakan tenaga saktinya untuk menolong pemuda itu. Harap ayah suka bantu menyembuhkan dia, pinta Hiong Hiong. Dia adalah penolong jiwaku. Sementara itu Kok Tiong Lian juga sudah menyusul tiba, ketika melihat keadaan Kang Hiong Hiong Hiong, dengan khawatir ia terus memeluknya sambil berkata, Oh, anakku, siapakah yang telah melukaika sedemikian rupa? Bukan dia ini, tapi adalah seorang penjahat yang bernama Utikeng, tutur Hiong Hiong. Anakku walaupun terluka, tapi tidak berbahaya, paling sebulan kesehatannya pasti akan pulih. Tapi pemuda ini, ai, rasanya rada-rada susah. Hiong Hiong menjadi cemas, katanya dengan suara khawatir, Yah, jiwaku ini adalah berkat pertolongan Ubuntu aku ini, maka sedapat mungkin ayah harus, harus menolongnya pula. Siapakah pemuda ini? Kira bagaimana kau bertemu dengan dia? Coba ceritakan padaku, tanya Kok Tiong Lian dengan ragu-ragu. Maka berceritalah Hiong 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 tentang apa yang telah terjadi ketika dia memergokiki sengin sehingga akhirnya dia terluka bersama Ubun Hiong sesudah mengalami pertarungan sengit dengan Utikeng. Meski dia telah bercerita sekian lamanya, tapi Ubun Hiong masih belum sadar juga. Diam-diam Tiong Lian mengakui juga Ubun Hiong memang betul adalah tuan penolong putrinya dan terhitung ksatria muda yang berjiwa luhur. Cuma sebelum mengetahui asal-lusulnya betapapun pemuda ini masih harus disangsikan. Pengah Hiong Hiong bercerita, sementara itu Yap Lenghang juga sudah datang. Meski dia tidak lengkap mengikuti cerita si Nona, tapi telah diketahuinya juga bahwa pemuda yang tak dikenal ini adalah tuan penolong seng sumuai, bahkan dari nada sumuainya dapat diketahui bahwa si Nona sangat berterima kasih kepada pemuda itu, malahan memperlihatkan pula semacam perasaan yang susah dikatakan. Diam-diam Lenghang merasa cemburu, tapi lahirnya tidak memperlihatkan sesuatu tanda, katanya kemudian, ya, budi kebaikan Ubuntu aku ini kita harus membalasnya dengan baik. Menurut pendapatmu Kher bagaimana kita harus membalas budinya tanya Tiong Lian. Sesudah Suhu menyembuhkan dia, aku bersedia mengantar dia pulang ke rumahnya, sahut Lenghang, untuk membalas budinya. Suhu dapat memperkenalkan dia kepada Piao Kiok besar kenalannya di kota raja, bukankah dia berasal dari keluarga tokoh Piao Kiok? Untuk urusan ini boleh serahkan kepadaku saja. Bagus, usulmu ini sangat baik, ujar Tiong Lian. Bagaimana pendapatmu, Heiko, apakah lukanya berhalangan? Bagaimana kalau dia diantar pulang oleh Lenghang? Anakku, sisa Siou Huantan yang masih ada padamu boleh kau bawakan kepada Suhengmu sekalian. Belum lagi Kang Hei Tian menanggapi pertanyaan istrinya, dengan cepat Heo Hu sudah berkata, tidak, menurut pesan ayahnya, dia dilarang berkecimpung di kalangan Piao Kiok lagi. Kita tidak boleh membuat, membuat susah padanya. Habis menurut pendapatmu Kher bagaimana kita harus mengurus dia tanya Tiong Lian dengan mengerut kening. Kiranya kok Tiong Lian mempunyai perhitungan sendiri? Sejak kedatangan Yap Lenghang yang pintar mengambil hatinya itu, maka diam-diam ia ada maksud menjodohkan putrinya kepada Seng Keponakan. Sekarang tiba-tiba muncul seorang U Bun Hiong yang telah menyelamatkan putrinya, mau tak mau ia menjadi repot menghadapi persoalan ini. Apalagi melihat sikap Hiao Hu yang begitu gugup mendengar U Bun Hiong akan diantar pulang, diam-diam Tiong Lian membatin, melihat gelagatnya, agaknya anak Hu telah jatuh hati kepada pemuda ini. Walaupun anak muda ini tampaknya boleh juga, tapi mana dapat dibandingkan dengan Keponakanku sendiri? Dalam pada itu Kang Hiao Hu menjadi kikuk atas pertanyaan ibunya tadi, dengan muka merah ia tidak dapat menjawab. Biarlah aku menyembuhkan diadahulu, segala urusan dapat dibicarakan kelak, demikian kata Kang Hietian. Hiao Hu menjadi girang. Ya, betul, sesudah U Bun Hiong Toa kosmibuh barulah kita bicara lebih jauh. Sekarang belum lagi diketahui keadaan lukanya, katanya cepat. Anak Hu, ini, beri hormat dahulu kepada suhengmu, kata Tiong Lian. Tempo hari karena Hiao Hu buru-buru berangkat, maka dia tidak mengetahui tentang asal usul Yap Leng Hong. Dengan heran ia bertanya, apakah paman Yap ini? Dia bukan pamanmu, tapi dia adalah kakak misanmu, Tiong Lian menerangkan. Pada saat itulah mendadak terdengar tenggorokan U Bun Hiong mengorok, terus memuntahkan sekumur darah mati. Hiao Hu terkejut, sebaliknya Hietian merasa lega, katanya, baiklah, akhirnya dia dapat tertolong, namun demikian, terlihat keningnya masih mengerut, suatu tanda sedang memikirkan sesuatu. Perlahan-lahan U Bun Hiong telah siuman, ketika melihat banyak orang mengelilinginya, ia menjadi kaget. Toh aku, ayah ibuku telah datang, ayahku yang telah menyelamatkan kau, seru Hiao Hu. Ah, kiranya adalah Kang Tai Hiap, terimalah hormat wampua, seru U Bun Hiong dan bermaksud memberi sembah hormat. Akan tetapi kaki tangannya sudah tidak mau diperintah lagi. Cepat Hietian menahannya, katanya, jangan banyak adat. Kau telah menolong putriku, untuk inipun aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Kau si U Bun, apakah kau berasal dari Kong Chiu? Betul, sahut U Bun Hiong. Dari mana Kang Tai Hiap mendapat tahu? U Bun Long pernah apamu? Tanya Hietian pula. Beliau adalah ayahku, sahut U Bun Hiong. Haha, ketika aku bantu menguatkan tenagamu, aku merasa lukangmu ini berasal dari golongan Kim Kong Dang, diketahui pula kau si U Bun, aku menduga kau pasti keluarga U Bun Long dan ternyata memang benar. Jika demikian kita bukan lagi orang luar. Mendengar ucapan ayahnya ini. Kang Hiongho bertambah girang, serunya, Hi, U Bun To Ako, kiranya kita ada hubungan kekeluargaan, mengapa tidak kau katakan sejak mula? Yah, dia membawa pula surat tinggalan ayahnya yang dialamatkan kepadamu. Kiranya U Bun Long adalah murid pertama In Chiao, In Cheng Chu dari Cui In Cheng di Kang Chiu. In Chiao mempunyai seorang putra dan seorang putri. Putranya, In Hing, memperistri saudara angkat Kang Hei Tian, yaitu putri Tabib Sakti Hoa Tian Hang dari Hoa San. Sedangkan putri In Chiao yang bernama In Bih adalah istri kakak kedua Khoa Tiong Lian, yaitu Danu Chumu yang kini menjadi Raja Masar. Sebab itulah hubungan kekeluargaan antara Kang Hei Tian dan In Chiao cukup akrab, tentang In Chiao dan putra putrinya dapat dibaca dalam cerita pengho SW Ekyam kisah pedang di sungai S. Dahulu waktu Kang Hei Tian masih bujangan dan bertemu di rumah In Chiao, di situ dia berkenalan dengan U Bun Long. Habis itu mereka tidak pernah berjumpa pula. Walaupun ucapan Kang Hei Tian agak berlebihan tentang hubungan kekeluargaan segala, tapi sedikit banyak memang boleh dikata ada hubungan persahabatan. Namun bagi pendengaran Yap Leng Hang tentu saja menimbulkan perasaan tak enak. Tapi lantas, terpikir olehnya, biarpun dia pernah ada sedikit hubungan dengan keluarga Kang tapi mana dapat dibandingkan aku yang masih terhitung keponakan ibu guruku sendiri. Sementara itu U Bun Hiong telah bicara, sungguh malang ayah telah meninggal dunia, beliau meninggalkan surat dan suruh Siaw Tit berkunjung kepada Kang Tai Hiap. Tentang kemalangan ayahmu, tadi aku sudah mendengar dari cerita anak kau, kata Hei Tian. Dimanakah suratnya? Di dalam bajuku, sahut U Bun Hiong. Karena tidak leluasa bergerak, maka Kang Hei Tian lantas mengambil sendiri surat itu. Kiranya surat U Bun Long itu menyatakan bahwa dia menginsyafi hayatnya tidak lama lagi di dunia fana ini, maka mohon Kang Hei Tian suka memupuk putranya. Tentang barang kawalannya yang dirampas orang itu adalah soal biasa di dunia Kang Ou, maka bukan maksudnya menyuruh putranya menuntut balas, hanya saja putranya diharapkan akan dapat mengalahkan musuh dan merebut kembali barang kawalan. Untuk itu diharapkan Kang Hei Tian mengingat hubungan baiknya dengan gurunya, yaitu En Chiao, dan suka membantu serta mendidik putranya supaya cita-citanya itu dapat terkabul. Jadi maksud isi surat ini sebenarnya U Bun Long minta agar Kang Hei Tian suka menerima putranya sebagai murid, cuma saja hal ini tidak dikemukakan secara tegas. Diam-diam Hei Tian berpikir sesudah membaca surat itu, keadaan U Bun Long berbeda dari Li Bun Sing. Persengketaan orang Kang Ou seperti dia itu sesungguhnya aku tidak ingin ikut campur. Hanya secara kebetulan begali yang merampas barang kawalannya itu justru adalah penjahat yang menculik pula putra Li Bun Sing, maka terpaksa aku tidak dapat tinggal diam. Sekilas dilihatnya pula keadaan U Bun Heng yang payah itu, maka terpikir lagi olehnya, dia telah menolong jiwa putriku, tentang membantu dia menuntut balas adalah soal kemudian, paling perlu sekarang aku harus menyelamatkan dia dulu. Maka kemudian ia berkata, tentang wafatnya ayahmu, apakah pernah kau beri kabar kepada kakek gurumu? Kakek guru sekeluarga sudah pindah dan bermukim di negeri masar, karena perjalanan terlalu jauh, maka belum mengirim kabar, Sahutu Bun Heng. Kakek gurumu terkenal dengan Tai Li Kim Kong Chiang yang tiada bandingannya, cuma saja sangat memakan tenaga untuk melatihnya, entah ilmu kakek gurumu itu sudah berapa lama kau latih? Tanya Hyetian. Sudah delapan tahun lamanya, Sahutu Bun Heng. Dan berapa umurmu tahun ini tanya Hyetian? Tepat berumur delapan belas, Sahutu Bun Heng. Jika demikian kau sudah berlatih sejak berumur sepuluh. Untuk melatih Kim Kong Chiang diperlukan tenaga yang kuat, ayahmu membiarkan kau melatihnya. Sejak masih anak-anak, hal ini menandakan pembawaanmu memang lain daripada yang lain. Di waktu kecil tenagaku memang mampu membandingi orang dewasa, tapi sekarang, ai bila teringat keadaan sendiri yang payah sekarang, seketika U Bun Heng menjadi muram. Ayahmu menginginkan kau berlatih ilmu dengan lebih tinggi agar dapat mengalahkan musuh dan merebut kembali barang kawalan yang hilang itu, kata Hyetian. Cuma saja keadaanmu sekarang agaknya tidaklah cocok untuk berlatih Kim Kong Chiang yang memerlukan tenaga kuat. Ya, entah kapan kesehatanku baru dapat pulih kembali, tentang menuntut balasku kira tiada harapan lagi, Sahutu Bun Heng dengan tersenyum getir karena Inshaf Lue Kang sendiri yang telah lumpuh sekarang. Kim Kong Chiang adalah ilmu yang mengutamakan kekerasan tenaga, dalam ilmu pedang Tian San ada semacam sinikiam hoat yang mengutamakan kelemasan, jika dilatih bersama Kim Kong Chiang, maka perseimbangan antara keras dan lemas itu akan sangat berguna bagi yang melatihnya untuk menghemat tenaga, demikian Hyetian menutur. Kau telah menolong jiwa putriku, sebagai balas budimu, entahkah suka belajar ilmu dari golongan lain atau tidak? Jika kau suka, maka bolehlah aku mengajarkan sinikiam hoat padamu sebagai balas jasa kebaikanmu. Jadi kau bersedia menerima Ubuntu aku sebagai murid tayah seru hiyahu dengan girang. Aku cuma membalas budi kebaikannya saja, Ubun Suheng mempunyai perguruan sendiri, mana boleh aku merebut cucu murid Ilung Hyong, ujar Hyetian dengan tertawa. Tiba-tiba Ubun Hyong berkata, aku hanya secara kebetulan memergoki dan menghalau musuh bersama-sama putri Kang Tai Hiap, soal membelah keadilan di dunia Kang Ou adalah hal-hal yang jamak, Iika menginginkan balas jasa apa-apa, itu bukan lagi perbuatan seorang ksatria. Kang Hyetian berbalik rikuh mendengar jawaban si pemuda, tanyanya, Jadi kau tidak sudi menerima hadiahku, tidak mau belajar sinikiam hoat? Bila Kang Tai Hiap mengajarkan kepandayan kepadaku dalam kedudukan sebagai suhu, sudah tentu akanku terima dengan senang hati, tapi kalau dimaksudkan sebagai balas jasa apa segala, maka sekali-kali aku tidak berani menerimanya. Hei Tian tertawa mendengar ucapan yang jitu itu, katanya, Baiklah, jika demikian, sementara ini bolahlah kau menjadi calon muridku, bila mana kakek gurumu nanti mengizinkan barulah kelak kau mengadakan upacara pengangkatan guru secara resmi padaku. Semula kok Tiong Lian merasa kurang senang melihat Seng Suami bermaksud menerima Ubun Hiong sebagai murid, pikirnya, Aku justru ingin menjauhkan mereka, tapi Heiko malah menerimanya sebagai murid, apakah ini takkan membuat susah? Namun kok Tiong Lian juga seorang yang berjiwa luhur, sesudah melihat keadaan Ubun Hiong yang parah. Akhirnya ia dapat pula memahami maksud baik Seng Suami. Tentang hubungan Hyauhu di antara kedua Suhengnya nanti, mau tak mau terserahlah kepada keadaan dan nasib masing-masing. Hyauhu sendiri sangat senang ketika sudah terang Ayacenya telah mengakui Ubun Hiong sebagai murid, segera ia berkata, Ubun to aku, mulai sekarang aku akan memanggil kau sebagai Jisuko, kakak seperguruan kedua. Sudah tentu hatiap Leng Hang sangat tidak enak, tapi ia terpaksa tersenyum dan memanggil Suheng juga kepada Ubun Hiong. Kok Tiong Lian lantas berkata pula, Leng Hang adalah murid pewaris perguruan, selanjutnya harus memberi bimbingan kepada Suheng dan sumuainya. Dan kau, anak kau, Leng Hang adalah Piao Komu, Hiong Ji juga ada hubungan kekeluargaan turun-temurun dengan kita, kalian bertiga sekarang adalah saudara seperguruan pula, maka selanjutnya kalian harus bergaul lebih akrab sebagai sesama anggota keluarga sendiri. Leng Hang dan Ubun Hiong sama-sama mengiakan. Lebih-lebih Hiong Hau, dengan senang ia berkata, Ibu jangan khawatir, aku tidak punya kakak, maka aku akan menganggap kedua Suheng ini sebagai kakakku sendiri, takkan berkelahi dan takkan bertengkar dengan mereka. Sebenarnya dengan ucapan Kok Tiong Lian tadi secara samar-samar ia telah sengaja menonjolkan hubungan Yap Leng Hang dengan keluarga Kang yang lebih rapat daripada Ubun Hiong. Sudah tentu Ubun Hiong tidak pernah memikirkan maksud lain dibalik kata-kata ibu gurunya itu. Sebaliknya Yap Leng Hang adalah pemuda. Yang cerdik, diam-diam ia merasa senang, pikirnya, bocah itu tidak lebih cakep daripadaku, entah bagaimana ilmu silatnya, tapi sekarang di dalam keadaan payah, bila mana keadaannya pulih kembali, tatkala itu kepandaianku tentunya juga sudah maju dan diatasnya. Sumoai tampaknya rada rapat dengan dia, hal ini adalah karena dia telah menolong jiwa Sumoai. Tapi kelak lama-kelamaan Sumoai tentu akan merasa segalanya aku lebih baik daripada bocah ini dan mustahil dia takkan penujui diriku, apalagi ibunya juga berdiri di pihakku. Haha, dapat menangkan sainganku dan merebut hati si cantik, kira demikianlah baru benar-benar menyenangkan. Kang Hei Tian sendiri tidak mempunyai pikiran panjang dan berbelit-belit sebagaimana seng istri, yang diharapkan hanya tenteramnya hati saja. Maka sesudah menerima murid baru, terasa senanglah hatinya, katanya kemudian kepada istrinya, sekarang kita sudah ketemukan anak kau, maka rencana kita semula harus berubah sedikit. Kau boleh pulang dahulu bersama anak Heong dan anak kau, rawatlah luka mereka. Keadaan anak hur rasanya tidak berhalangan, tapi luka anak Heong harus diperhatikan, selain diberi obat, sekalian ajarkan dia berlatih lukang. Sebatang jin som tua yang masih tersimpan di rumah itu bolehlah diminumkan padanya. Nanti sesudah aku pulang baru akan kuajarkan dia si Mikyam Hoat. Setelah memberi pesan kepada istrinya, lalu ia berpaling kepada Yap Leng Hang dan berkata pula, kau punya sam sute berada di cengkeraman penjahat, kita masih harus menemukannya kembali. Kau boleh ikut aku ke Teciu lebih dulu untuk menemui N.Y.O. Pang Cu dari K.I.O. Pang. Kita telah minta bantuannya, sesudah sekian hari boleh jadi dia sudah mendapatkan kabar-kabar yang berfaedah bagi kita. Karena mesti berpisah dengan Kang Hiao Hau, dengan sendiri timbul iri dalam hati Ap Leng Hang. Tapi demi teringat akan menambah pengalaman Kang Hau dengan ikut serta dalam perjalanan Sang Guru, kesempatan bagus ini susah untuk dicari lagi, maka ia pun menjadi senang dan menurut saja. Begitulah segera Kang Hietian menggendong U Bun Hiong dan Kho Tiong Lian menggendong Kang Hiao Hau, dengan ginkang mereka yang tinggi, mereka terus mendaki ke atas melalui tebing-tebing yang curam. Walaupun bertangan kosong dan sudah mengeluarkan segenap tenaga Toh Yap Leng Hang masih tak dapat menyusul mereka dan terkadang Kang Hietian harus berhenti dahulu untuk menunggunya. Diam-diam Leng Hang merasa malu dan senang pula, ia merasa beruntung mendapatkan seorang guru pandai, bila mana kelak ia dapat memperoleh setengah dari kepandayan gurunya, maka sudah puaslah baginya. Sambil berjalan Kang Hietian bertanya pada U Bun Hiong tentang asal usul dan muka U Tikeng. Kang Hiao Hau juga menceritakan pula pengalamannya ketika bertempur melawan U Tikeng dan istrinya. Sesudah jelas Kang Hietian menanyakan keterangan mereka, lalu katanya, Jian Jiu Kuan Im Kisenging itu pernah menyampaikan pesannya kepada kakakmu melalui dayangnya, katanya dia tidak bermaksud jahat terhadap Putra Libun Seng. Tampaknya hal ini tidaklah dusta. Dari mana ayah mengetahui tanya Hiao? Kau telah memapas rambutnya, tapi sesudah kau terluka parah, kesempatan itu dapat digunakan olehnya. Untuk membunuh kau, bukankah hal ini tak dilakukan olehnya? Ini disebabkan diajari kepada keluarga Kang kita, kata Hiao Hau. Tapi kau tak dibunuhnya, bukankah ini lebih membahayakan dia di kemudian hari ujar Hietian? Maka menurut pendapatku tentu ada sebab-sebabnya dia menculik Putra Libun Seng, dan tak dapat disemaratakan dengan anjing pemburu kerajaan yang bermaksud membuat celaka bocah itu. Pula, dia tak membunuh kau, hal ini menandakan dia sesungguhnya bukan manusia yang kejam. Tapi mereka telah merampas pedang dan kudaku, Jisuko telah dilukai pula separah ini, masakah ayah bermaksud mengampuni mereka, kata Hiao Hau dengan uring-uringan. Karena ingin mengambil hati Seng Sumo Ai, segera lenghang menimbrung, betul, Suhu, kedua bangsat itu terlalu kurang ajar, masakah berani main gila kepada Suhu, jangan sekali-kali Suhu mengampuni dosa mereka itu. Aku sudah berjanji akan membela Putra Libun Seng itu, mana boleh aku tinggal diam tanpa bertindak sahut hietian dengan sungguh-sungguh. Tentang pedang dan kudamu yang hilang itu sudah tentu aku akan berusaha menemukannya kembali dari pihak pejahat itu. Tapi hendaklah kalian ingat, tindakanku ini bukanlah demi martabat keluarga Kang kita. Segala sesuatu harus bicara tentang kebenaran, kalau benar tak perlu gentar kepada siapapun juga, kalau salah harus mengaku salah dan jangan main menang-menangan meski kalian adalah putri dan murid Kang Hietian. Memangnya apakah lantaran kalian adalah putri dan murid Kang Hietian, lalu orang lain harus mengalah padamu. Jika demikian jalan pikiran kalian, tentu kelak kalian akan mengalami kesukaran sendiri dan aku pun tak sudi membela orang yang salah, bahkan aku yang lebih dulu akan memberi hukuman yang setimpal. Untuk ini hendaklah kalian camkan betul-betul. Hiau Hu menunduk dan terdiam dengan mengembeng air matu atas petua seng ayah. Sebaliknya Yap Leng Hang menjadi lebih kenal siapakah Kang Hietian. Sebenarnya, diam-diam ia bertambah prihatin dan merasa lebih sukar mengambil hati gurunya daripada ibu guru. Pengak bicara, mereka pun sudah keluar dari lembah sunyi itu. Hietian menyuruh Yap Leng Hang mencari sebuah kereta ke kampung yang berdekatan, dengan kereta itu Hiau Hu dan U Bun Heng dikirim pulang di bawah pengawalan Kok Tiong Lian. Sedangkan Hietian sendiri bersama Leng Hang lantas menuju ke Tegiu. Melihat kedatangan Kang Hietian, pemimpin ke pang di Tegiu, N.Y.O. Pitai, menyambutnya dengan gembira dan menahannya untuk tinggal beberapa hari di situ. Hietian juga tahu dalam ke pang adalah Kero mengirim berita dengan burung merpati, maka ia pun tidak menolak dan tinggal sementara di markas ke pang daripada mencari berita sendiri tanpa arah tujuan. Dan benar juga dua hari kemudian, datanglah sebuah berita. Berita ini dikirim dari cabang ke pang di Hai Hong dengan merpati dan mengatakan bahwa tokoh ke pang yang bernama Go Anit Tiong telah melihat penjahat yang dicari dalam perjalanan di sekitar Ting Tukan, yang memergoki penjahat itu terdapat pula Kam Jin Liang dan Lim Seng dari Bin Sanpei. Mereka telah bergebrak dengan musuh, adalah keterangan yang lebih jelas akan disampaikan sendiri oleh Go Anit Tiong Teramat Lihai. Sekarang musuh sudah berada di wilayah Holam, rasanya harus minta pada risakti Xiao Lim Si ikut turun tangan. Bahwasannya Uti Keng telah melukai Kang Hiao Hau, sudah tentu Kang Hiao Tian dapat menilai betapa kepandainya, maka ia tidak kaget sebagaimana Nyeo Pip Tai, hanya saja ia pun merasa di luar dugaan bahwa kepandainan Uti Keng suami istri ternyata melampaui perkiraannya semula. Tatkala itu Kek Pang Sekte Utara dan Sekte Selatan sudah berfusi, sudah bergabung menjadi satu. Pangcu Sekte Selatan semula, ek Tiongbo, kini sudah pensiun dengan gelar Tianglo, sesepuh, segala urusan organisasi telah dipegang semua oleh Pangcu Sekte Utara yang kini sudah merupakan Kek Pang Kesatuan, yaitu Tiong-Tiong-Tiong. Go Anit Tiong itu adalah murid pertama Tiong-Tiong-Tiong dan sudah berhasil meyakinkankun Go Anit Kahi Keng dan ilmu silatnya sekarang terhitung jago nomor tiga di dalam Kek Pang, hanya lebih rendah daripada gurunya serta wakil Pangcu Ko Tianhong. Adapun Kam Jin Leong adalah putra Kam Hang Ti, pendekar besar termasyur di masa beberapa puluh tahun yang lalu, sedangkan Lim Seng adalah murid angkatan ketiga dari Bin Sanpei. Usia kedua orang itu pun sudah lanjut dan juga sudah lama merupakan sesepuh Bin Sanpei. Pendek kata mereka bertiga adalah tokoh-tokoh terkemuka dari dunia persilatan. Tapi dengan tenaga gabungan mereka bertiga toh masih kecundang, tentu saja hal ini membuat Ten Yeo Pitai terkejut dan agak diluar dugaan Kang Hei Tian. Maka Hei Tian lalu berkata, Ting Tukan terletak di perbatasan Holam dan Soatang, berita itu diterima cabang kalian di Hai Hong, lalu diteruskan ke sini, rasanya peristiwa itu sedikitnya terjadi pada dua tiga hari yang lalu. Sekarang mereka bertiga sedang menuju kemari, tentu akan dapat tiba besok atau lusa. Biarlah kita tunggu mereka dulu untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan tidaklah perlu membuat repot para paderi sakti Xiao Lim Si. Karena itu maka urunglah maksud Ten Yeo Pitai hendak minta bantuan kepada Xiao Lim Si. Benar juga, besoknya waktu lohor, Goan Itiong bertiga sudah datang. Tad kala itu Kang Hei Tian sedang asik bicara dengan para tokoh persilatan kota Tegiu. Maka Goan Itiong bertiga segera dikerumuni untuk ditanya mengenai pengalaman mereka. Kami telah menerima Eng Hiong tiap dari Kang Tai Hiap, demikian Kang Jin Leong mulai bicara, maka anak murid Bin San Pei lantas kami kerahkan untuk mencegat keberbagai jurusan untuk menghadang musuh. Aku satu jurusan bersama Lim Sute dan kebetulan di daerah Ting Tukan kami melihat Goan Hiang Chu sedang bergebrak dengan penjahat itu. Kedua penjahat itu terdiri dari suami istri, tapi tidak membawa anak kecil, sambung Goan Itiong. Semula aku merasa ragu-ragu apakah mereka itulah sasaran yang dimaksudkan Kang Tai Hiap atau bukan. Belakangan kami menjadi yakin karena mengenali kuda mereka adalah milik keluarga Kang Tai Hiap, berdasar itu pula kami lantas menghadang dan menegur mereka. Yang paling diperhatikan Herian adalah Putra Libun Sing, maka ia menjadi kecewa demi mendengar penjahat-penjahat itu tidak membawa serta anak kecil. Penjahat berwok itu benar-benar sangat ganas, demikian Goan Itiong meneruskan. Begitu ditegur tentang Putra Libun Sing, serem tak ia menjawab aku dengan cambukan, dengan bertangan kosong aku lantas melayani dia. Maksudku hendak menangkapnya hidup-hidup untuk ditanyai, maka aku tidak berani sembarangan menggunakan Kun Goan Kang. Kepandaian bangsat itu pun sangat liai, aku tidak dapat merebut cambuknya, sebaliknya malah kena tercambuk dua kali. Bangsat wanita itu bahkan lantas membentak, anak Libun Sing bukan urusan kalian, kalau ingin hidup hendaklah lekas enyah, sedangkan bangsat berwok itu juga membentak, mana boleh membiarkan dia enyah, bunuh dan habis perkara, lalu ia menerjang dengan kudanya, beruntun cambuknya menyabet pula. Aku menjadi murka, kontan aku menghantamnya dengan Kun Goan Kang. Bangsat itu tergeliat di atas kudanya, tapi tidak sampai terperosot jatuh. Pada saat itulah pedang si bangsat wanita juga telah menyambar ke arahku, saking cepatnya aku tidak sempat menghindar. Ai, benar-benar memalukan. Sampai di sini ia lantas menanggalkan kopiahnya, maka tertampaklah sebagian rambutnya tercukur sampai kelihatan kulit kepalanya. Sejak berkecimpung di dunia Kang Ou, belum pernah aku mengalami kecundang seperti ini, kata Ye Tiong pula tapi harus diakui pula, tebasan bangsat wanita yang sangat cepat itu sebenarnya dapat membuat jiwaku melayang, tapi rupanya dia sengaja bermurah hati padaku. Mendengar itu, semua orang ikut terperanjat. Diam-diam Kang Ye Tiong membatin pula, untunglah Uti Keng itu telah mengalami cedera lebih dulu di lembah sunyi itu, kalau tidak, pasti Go Anit Tiong akan menderita lebih hebat lagi. Rupanya Ki Sengin telah terpapas rambutnya oleh anak kau, maka ia pun membalas dengan kera yang sama atas diri Go Anit Tiong, dasar pikiran wanita yang sempit. Dalam pada itu Kang Jin Leong lantas menyambung lagi, pada saat berbahaya itu, kebetulan aku dan Lim Sute menyambitkan Tau Ketting, taku penembus tulang, dan sebuah di antaranya mengenai bangsat berwok itu, cuma sayang tidak kena di tempat yang mematikan. Pedang yang digunakan bangsat wanita itu adalah pedang pusaka, paku-paku Lim Sute itu kena disampuk jatuh olehnya dan hancur. Pedang pusaka itu tampaknya mirip, mirip dengan Ya, memang betul aku punya Cain Pokiam yang telah dirampas oleh bangsat berwok itu dari tangan putriku, kata Hetian. Dengan kuda dan pedang rampasan yang hebat itu, kedua bangsat itu benar-benar seperti harimau tumbuh sayap, mungkin sukar untuk diburu lagi, sambung Kang Jin Leong. Waktu itu kami bertiga mestinya dapat menangkan mereka berdua. Dengan Pek Poh Sin Kun, pukulan sakti dalam seratus langkah, aku telah mencoba pukulan Pek Hong Chi yang si bangsat berwok, boleh jadi lantaran telah kehilangan tenaga ketika mengadu pukulan dengan Hun Goan Kang dari Goan Su Heng, ia telah menyemburkan darah, sebaliknya aku terjatuh dari kudaku. Cuma kudanya teramat cepat, begitu terluka ia lantas kabur bersama istrinya. Setelah mendengarkan kisah Goan It Tiong bertiga, akhirnya N.Y.O. Pit Tai berkata, sekarang terpaksa kita mengirimkan berita kepada kawan-kawan Kang Ou untuk mencari tahu jejak bangsat itu. Bila mana mendapat kabar, segera Kang Tai Hia akan membekuknya sendiri. Diam-diam Kang Hia Tiong merasa susah juga, Jik Leong Ki dan Pek Leong Ki, kedua kudanya yang bagus itu teramat cepat larinya, untuk mencari jejak musuh benar-benar tidaklah gampang. Tengah bicara, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik disertai suara derapan yang berdetak-detak. Cepat, semula kedengaran masih jauh, tapi dalam waktu singkat saja sudah sampai di depan pintu. N.Y.O. Pit Tai terkejut, cepat amat kedua ekor kuda itu pujinya. Kang Hia Tiong juga rada heran, katanya, Leng Hong, coba kau keluar melihat siapakah yang datang itu. Waktu Leng Hong sampai di luar, di situ sudah ada beberapa anak murid Kek Pang yang sedang pasang mata. Tertampaklah dua ekor kuda sedang mendatangi secepat terbang, setiba di depan pintu mendadak lantas berhenti. Leng Hong sangat terperanjat ketika mengenali kedua penunggang kuda itu. Kiranya pendatang itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang lelaki itu penuh berwok, yang wanita adalah Kiseng In yang pernah mengalahkannya tempoh hari. Walaupun laki-laki berwok itu belum dikenalnya, namun dari cerita Kam Jin Leong dan Ubun Hiong tadi dapatlah diduga dia pasti suami Kiseng In, yaitu Uti Kang Adanya. Dan kedua ekor kuda yang mereka tunggangi itu tak lain tak bukan adalah milik Kang Hia Tiong, yaitu Jik Leong Ki dan Pek Leong Ki. Kang Tai Hiap berada di sini, bukan segera Uti Kang bertanya dengan suara lantang sambil mengacungkan pecutnya. Karena tidak tahu siapa dia, maka anak murid Kepang itu tidak berani memberi jawaban. Sebaliknya Yap Leng Hong merasa dijagoin gurunya, hatinya menjadi tabah, segera ia mencabut pedang dan membentak. Bangsat kurang ajar, kami justru ingin mencari kau. Sekarang kau datang cari mampus sendiri. Ini, lihat pedang. Akan tetapi dengan tenang-tenang saja Uti Kang dan Ki Sengin turun dari kuda sambil kebut-kebut debu yang memenuhi pakaian, terhadap teriakan Yap Leng Hong itu mereka tak menggubrisnya. Siapakah bocah ingusan ini demikian Uti Kang bertanya kepada istrinya dengan acuh-ta'acuh. Di sebelah lain, meski sikapnya agarang, tapi sebenarnya hatinya jari. Apakah suhu tidak mendengar suara ku tadi demikian pikir Leng Hong? Rupanya ia memperhitungan pada saat dia mulai bergebrak dengan musuh, pada saat itu pula gurunya juga sudah muncul, dengan demikian tidak akan kelihatan gagah berani, tapi juga tidak sampai dikalahkan musuh. Karena itu sambil memutar pedangnya, Yap Leng Hong hanya memburu maju dua-tiga langkah, lalu berhenti dengan maksud mengulur tempo. Tiba-tiba terdengar Ki Sengin berkata, dengan tertawa pada suaminya, bocah ini adalah orang yang mengawal anak itu ke rumah keluarga Kang bersama Siow Chi Wan tempo hari. Melihat sikapnya ini terang sekali Kang Hei Tian tentu berada di sini. Rupanya Yap Leng Hong sudah kapok terhadap Ki Sengin suami istri itu yang mulai memapak ke arahnya. Leng Hong menjadi gugup dan segera berteriak-teriak pula, suhu, suh. Kedatangan kami bukan untuk berkelahi. Apakah Kang Tai Hiap adalah gurumu? Bagus, sangat kebetulan kata Uti Keng dengan tertawa. Dan sebelum Yap Leng Hong sempat meneruskan teriakannya, tiba-tiba genggaman tangannya terasa kesemutan, tanpa terasa pedangnya terlepas dari cekalan dan jatuh ke atas tanah. Terimalah ini bentak Uti Keng pula sambil mengayun sebelah tangannya, suatu benda kehitam-hitaman secepat kilat lantas menyambar ke arah Yap Leng Hong. Karena tidak sempat membedakan benda apakah itu, secara otomatis Leng Hong lantas menangkap benda itu dengan care seperti menangkap senjata rahasia musuh. Ia merasa benda itu sangat keras, tapi tidak menyakitkan tangannya, rupanya musuh tidak menimpuk dengan tenaga yang kuat. Waktu diperiksanya, kiranya benda itu adalah sebuah kotak persegi yang biasanya berisi kartu nama untuk dipersembahkan kepada tuan rumah. Kiranya Uti Keng telah membersihkan sebutir tanah liat yang melekat pada berwoknya, tanah itu lalu digunakan untuk menimpuk tangan Yap Leng Hong sehingga pedangnya terlepas, menyusul kotak kecil itu lantas dilemparkan pula kepada pemuda itu. Kau bocah ini sesungguhnya tidak kenal adat, tapi mengingat ke gurumu, tidak perlu kuperkarakan lebih jauh. Hendaklah kotak itu lantas kau sampaikan kepada gurumu saja, kata Uti Keng. Muka Yap lenghang menjadi merah. Tapi kotak kecil itu adalah untuk gurunya, ia tidak berani membuangnya. Sementara itu seorang murid Kepang telah menjemput pedangnya yang jatuh tadi dan berkata padanya, tamu yang datang ini ingin bertemu dengan Kang Tai Hiap, maka biarlah kita laporkan saja kepada beliau. Bagus, anak murid Kepang memang lebih tahu aturan Kang Ou daripada bocah ingusan yang tengik ini, kata Uti Keng dengan tertawa. Nyeo Tocu adalah tuan rumah di sini, sebagai tamu, kami harus menghormatinya pula kotak kecil itu tolonelah dibawa masuk sekalian. Keruan Yap lenghang sangat mendongkol karena diolok-olok, bahkan didengarnya kedua tamu suami istri itu sedang bicara sendiri dan menyindirnya pula. Mengapa Kang Tai Hiap menerima seorang murid yang demikian tengik dan tak becus? Ia kuatir mendengar sindiran-sindiran dan olok-olok yang lebih menyinggung lagi, cepat saja ia putar tubuh dan berlari masuk ke dalam. Dan baru saja dia bersama murid Kepang tadi mempersembahkan kotak kecil itu, tiba-tiba terdengar suara Uti Keng berkumandang dari luar, Uti Keng dari Liao Tang Mohon bertemu dengan Kang Tai Hiap. Nyata yang digunakan adalah ilmu mengirimkan gelombang suara dan secara tepat diucapkan pada saat kotak kartu namanya diaturkan. Para ksatria terkejut semua. Hahaha, besar juga nyali sobat Kang Oho ini, ku kira boleh juga ditemui, ujar Kam Jin Leong sambil tertawa. Cepat lenghang ikut membuka suara, suhu, penjahat ini belum sempat dia bicara lebih lanjut, Kang Herian sudah memberi tanda agar semua orang diam. Jika sobat ini minta bertemu secara terhormat, maka kita juga harus menerimanya dengan baik-baik, kata. Hei Tian, lalu ia pun berseru, orang Shikeng berada di sini, silakan masuk. Ucapan Kang Hei Tian ini kedengarannya perlahan, tapi nyaring berkumandang jauh, bukan saja Uti Keng suami istri dapat mendengar dengan jelas, bahkan segenap anggota Kepang yang berada di sekitar perumahan Kepang itu pun dapat mendengarnya. Teranglah lue Kang Kang Hei Tian itu entah betapa jauh lebih tinggi kalau dibandingkan Uti Keng. Terima kasih telah menonton!